Shrouding the Heaven Season 4, melempar ke lubang harimau. Wang Ziwen duduk di kejauhan, mendengar beberapa kata, tidak dapat membantu dan bertanya pada Yevon, apa yang terjadi. Yevon menoleh untuk melihat Pangbo, berkata, apakah Anda menggunakan telepon untuk merekamnya, memutarnya untuk didengarkan oleh semua orang. Pada saat ini, orang lain juga telah memperhatikan situasi pihak lain, semua melihat ke arah Yevon. Pangbo sangat jelas dan mengerti, jika ingin bertarung perlu memegang kata, Li kebenaran lebih baik menjelaskannya di depan semua orang. Wajahnya sangat jelek, berkata, Li Yu Yunzi, Li Changqing, Wang Yan mereka ingin menyakiti saya dan Yevon. Petik 2 Ketika dikatakan sampai di sini, dia sangat marah, berkata, ketiga orang ini sama kejamnya dengan Serigala, biarkan mereka pergi berulang kali, jangan bertengkar dengannya, tetapi mereka tidak tahu, entah bagaimana, masih sangat ingin membunuh kita. Petik 2 Kata-kata ini keluar, tiba-tiba membuat semua orang terkejut, semua mata terfokus pada tubuhnya, sangat bingung bertanya, bagaimana, tepatnya apa yang terjadi. Pangbo menekan beberapa tombol di ponsel, segera ada rekaman. Sial, aku tidak bisa menelan nada ini, tidak mungkin begitu. Ini adalah suara Li Changqing. Kemudian suara suram Liu Yunzi keluar, berkata, pertama biarkan dia hidup selama 2 hari, aku akan membuatnya mati. Apa? Kamu? Kamu ingin membunuh mereka berdua? Li Changqing dan Wang Yan tampaknya terkejut. Yah, jika mereka tidak memiliki saya, jika punya saya tidak memilikinya. Meskipun sedang merekam, tetapi masih bisa mendengar bahwa Liu Yunzi menggertakkan gigi dengan marah. Tapi kita tidak bisa bertarung dengan orang barbar yang terlihat sangat pendiam, ditambah Pangbo menjadi pemandangan yang membingungkan, tidak mungkin. Suara Li Changqing marah dan frustrasi. Liu Yunzi mencibir dan berkata, tidak masalah, tembaga fajra saya muncul sentuhan surgawi, saya pikir setelah malam itu akan dapat tumbuh sedikit, ketika saatnya tiba-tiba-tiba, dapat membunuh mereka berdua. Petik 2 Ponsel terdengar suara kejam dari Li Changqing, berkata, bagus, karena memang begitu, tidak ada yang perlu ditakutkan, pastikan untuk membunuh mereka. Wang Yan, pada saat itu Anda meminta maaf kepada Liu Yunzi, dan membawanya ke sisi lain. Saya selalu merasa bahwa rosaryonya tidak sederhana, mungkin masih ada beberapa kekuatan surgawi. Sayangnya, biarkan Anda mau bertukar dengannya, tapi buat seperti ini. Suara Liu Yunzi sangat tidak senang. Baiklah, akhirnya nada Wang Yan juga dingin, persyaratan yang dijanjikan Liu Yunzi. Liu Yunzi, suara serak bergumam, tidak bisa mengambil tindakan di depan orang lain. Ini masalah, perlu merencanakannya. Petik 2 Pak Tutup telepon seluler Pangbo, berkata, semua sudah mendengarnya. Ketiga serigala ini ingin membuat saya dan Ye Fan mati. Kali ini, jangan salahkan kita tidak peduli dengan persahabatan teman sekelas. Petik 2 Pada saat ini, Ye Fan melangkah maju, diam saja. Pangbo mengikuti, Zhang Ziling dengan cepat mengikuti, yang lain semua berdiri, mengikuti mereka memasuki hutan. Ketika melihat Ye Fan dan Pangbo melangkah ke sana, Li Changqing dan Wang Yan memiliki sesuatu, tiba-tiba bergidik ketakutan, wajah Liu Yunzi suram. Seringkali biarkan kalian berdua pergi, jangan pedulikan kamu, tetapi kamu ingin membunuh kami berdua. Kali ini jika membiarkan kalian berdua pergi, namaku Pangbo dua kata ini akan menulis terbalik. Kamu, kamu berbicara omong kosong, Li Changqing keluar dari keringat dingin. Wajah Wang Yan sangat pucat, jelaskan dengan sangat panik, kamu. Apa yang kamu bicarakan, aku tidak mengerti. Petik 2 Pangbo juga diam saja, langsung memutar rekaman sekali lagi. Pada saat ini, Wang Yan dan Li Changqing tiba-tiba panik, dan wajah Liu Yunzi mulai pucat, di depan fakta bahwa mereka tidak bisa dimaafkan. Kami hanya mengatakan kata-kata marah, bagaimana bisa menganggapnya serius. Li Changqing menangis, dan sekarang dia benar-benar ketakutan. Kata-kata marah, apakah Anda berpikir bahwa semua orang di masa kini adalah anak-anak berusia 3 tahun? Semua tahu apa yang sedang terjadi. Zhang Ziling yang selalu sedikit kata-kata dikatakan. Liu Yunzi Anda tidak harus seperti itu, bagaimana bisa melahirkan pemikiran seperti ini, benar-benar bingung. Ekspresi wajah Wang Ziwen sangat serius. Lin Jia menggelengkan kepala dan mendesah, kita adalah teman sekelas, bagaimana bisa kau begitu kejam? Itu terlalu banyak, bahkan para siswa yang datang bersama-sama ke dunia ini juga ingin membunuh, Anda tidak memiliki sifat manusia. Orang lain juga memiliki kata-kata, semua menuduh 3 orang di depan. Terakhir Zhou Yi mengerutkan kening, berkata, antar siswa sangat membutuhkan. Cepat minta maaf pada Ye Fan dan Pang Bo. Petik 2. Liu Yunzi bertiga wajah mereka menjadi pucat, pada saat ini benci ingin mencari jahitan bor. Jangan meminta maaf, katakan ya dan maksud tidak, dapat memiliki ketulusan dan efek apa. Ye Fan melihat Zhou Yi, dan menoleh untuk melihat yang lain, berkata, mereka telah melahirkan ide ini, jika aku bisa dengan tenang menghadapinya, itu adalah penipuan diri sendiri. Beberapa orang selalu ingin menemukan peluang untuk membunuh kita, aku tidak bisa mencegah sepanjang hari. Bicara sampai di sini, Ye Fan melangkah maju. Wajah Liu Yunzi putih, tanpa sedikit kemerahan pada kulit, segera memegang tembaga fajra di tangan, matanya memancarkan kepanikan. Wang Yan panik dan berkata, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Li Changqing gemetar, tampak sangat bingung, mendesak Liu Yunzi, lebih cepat menggunakan tembaga fajra. Keduanya tahu bahwa, kali ini Ye Fan tidak akan mengabaikan keberadaan mereka, sekali mengambil tindakan tentu tidak akan menyerah. Pangbo juga mengikuti, tetapi Ye Fan menghentikannya, berkata, kali ini aku jahat, lakukan sampai akhir. Dia mengambil alih pelakat tembaga, Da Lei Yunzi, dari tangan Pangbo. Ye Fan membawanya dengan satu tangan, maju ke depan. Kamu, kamu tidak datang, seru Wang Yan. Ye Fan tidak melihatnya, pertama-tama berjalan menuju Liu Yunzi dan Li Changqing. Pada saat ini, Liu Yunzi tiba-tiba mendorong Li Changqing ke arah Ye Fan, berdiri di depan tubuhnya, dan kemudian memegang tembaga fajra, melambai dengan penuh semangat, berteriak, pergi untuk mati. Bang! Ye Fan melambaikan pelak tembaga, Da Lei Yunzi, dengan satu tangan, seperti memompah di orang-orangan sawah, tiba-tiba memompah Li Changqing sampai terbang keluar sejauh 4 atau 5 meter jauhnya, dapat membayangkan betapa kuatnya kekuatan itu. Di belakang, orang-orang diam-diam terkejut, berpikir bahwa Ye Fan benar-benar layak untuk julukan, Barbar, kekuatannya lebih besar secara mengejutkan. Pangbo menonton Li Changqing yang jatuh di tanah, berkata dengan masam, ini yang kamu katakan, keadilan Yunzi. Pada saat kunci mendorong Anda untuk memblokir pisau, itu murah hati. Li Changqing merasa setengah dari tubuhnya sangat sakit, tulang tampaknya telah pecah menjadi beberapa akar, berjuang untuk berdiri, tetapi digerakkan oleh Pangbo yang melangkah maju, dan sulit untuk bergerak. Dang! Pada saat ini, Ye Fan memegang pelakat tembaga, Dalei Yin Si, dan sangat memukul tembaga Fajra, tangan Liu Yunzi memiliki denda bersinar kemuliaan, tetapi tidak dapat menghentikan kekuatan. Pelakat tembaga, Dalei Yin Si, di tangan Ye Fan tidak memancarkan cahaya, tetapi kekuatannya tidak terbatas, berputar seperti gunung dengan shock. Dang! 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 Berturut-turut tiga vibrato suara metalik, Liu Yunzi dipukul oleh Ye Fan dan berbaring di tanah, berlutut di sana, lengannya sepertinya patah, terus-menerus kejang, tembaga Fajra berguling ke samping dan ditahan oleh Ye Fan. Kali ini, Zhang Ziling datang dan membawa Wang Yan lebih dekat. Kamu, apa yang kamu inginkan? Wajah Liu Yunzi menjadi pucat, tertekan oleh pelak tembaga tebal di tubuh, berlutut di depan Ye Fan. Ye Fan mendengar dan tersenyum datar, berkata, apa yang kamu inginkan? Ingin tenang? Tidak diingat oleh orang lain. Petik dua. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Liu Yunzi benar-benar panik, berteriak kepada orang-orang yang tidak jauh, kita adalah teman sekelas, jangan biarkan dia. Pernahkah Anda mendengar semacam hukuman di zaman kuno, yang khusus diciptakan untuk penjahat ganas, terbunuh di batu atau tebing hidup-hidup? Petik dua. Kamu, tidak. Liu Yunzi panik dan berteriak, tetapi tidak dapat menahan, tangan Ye Fan diacungkan dengan satu tangan, seperti menangkap seekor ayam kecil berjalan keluar dari hutan, membawa batu kuno di depan yang diukir dengan empat kata kuno, Huang Gu Jingdi. Pangbo dan Zhang Ziling berpegangan pada Li Changqing dan Wang Yan secara terpisah, juga datang. Tidak, tolong. Tiga orang berteriak ketakutan. Ye Fan ini tidak baik, bahkan mereka salah tetapi juga teman sekelas, Anda tidak bisa begitu terburu-buru membuang hidup dan mati mereka. Kulit Zhou Yi tidak senang, saat ini dia berkata untuk menghentikannya. Ya, jangan lakukan ini, lagi pula, ini adalah tiga nyawa, bahkan mereka salah juga tidak boleh membunuh mereka, memberi mereka kesempatan untuk menebus kesalahan. Tiga atau empat orang mengikuti persuasi. Ye Fan berbalik dan berhadapan dengan semua orang, berkata, sebenarnya, saya benar-benar tidak ingin melakukannya. Tetapi memberi mereka jalan keluar, sama saja dengan membuka jalan buntu bagi saya. Petik 2 Tiba-tiba, ekspresi Ye Fan tumpul, dia melihat sebuah gua di dalam dinding batu, ada dua anak harimau dengan garis-garis yang membuka mulutnya, walaupun hanya satu kaki panjangnya, tetapi sudah bernafas binatang buas. Harimau bertaring tajam Ye Fan langsung terkejut, spesies di bumi ini telah punah, tidak dapat berpikir bahwa hari ini benar-benar dapat melihatnya, meskipun terlihat sangat muda, tetapi dapat dengan jelas melihat ketajaman dan gigi panjang berkilau. Ini adalah sarang harimau bertaring tajam, harimau dewasa pergi berburu, jika tidak semua orang akan dalam bahaya. Pada saat ini, kecuali Zou Yi membujuk, ada orang lain yang membujuk, berkata, Ye Fan jangan impuls, beri mereka kesempatan, bunuh siswa tidak baik. Ye Fan telah melihat segala sesuatu di dalam gua, setelah berbalik tubuh dan menghadap orang, berkata, saya tidak bertengkar dengannya, tetapi mereka menghasilkan niat jahat, ingin membunuh saya dan Pangbo, yang saya lakukan sepenuhnya melindungi diri saya sendiri. Tapi kalian semua tidak berharap bahwa mutilasi diri di antara para siswa sendiri, jadi saya mendengarkan orang-orang, memberi mereka kesempatan. Petik 2 Pangbo mendengarkan kata-kata ini segera jangan lakukan, berkata, masih memberi mereka kesempatan. Sedang menunggu untuk dibunuh oleh mereka. Petik 2 Ye Fan menggelengkan kepalanya, tampaknya memiliki makna yang dalam dan menonton Pangbo, berkata, pertama-tama mengikat tiga dari mereka, tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu, tidak dapat membiarkan tiga orang ini mengikuti kita. Petik 2 Meskipun Pangbo enggan, tapi dia sangat mengerti Ye Fan, melihat matanya seperti memiliki makna yang mendalam, dia tahu bahwa dia pasti punya rencana, jadi jangan katakan apa-apa. Liu Yunzi ditangkap oleh Ye Fan, dan tidak melihat di belakang tebing memiliki dua anak harimau, secara alami tidak tahu mengapa Ye Fan berubah pikiran, hati terus bersuka cita, akhirnya, aku bisa bertahan hidup. Segera, Liu Yunzi, Li Changqing, Wang Yan mengikat dengan erat, talinya adalah ikat pinggang dan pakaian mereka yang telah terkoyak-koyak. Akhirnya, atas permintaan Ye Fan, mulut mereka bertiga tersumbat. Ye Fan mengambil Liu Yunzi dan datang ke gua, dan kemudian dia langsung melemparkannya. Ketika Pangbo dan Zhang Ziling mendekat, tiba-tiba terpana, kedua anaknya menyeringai, di sini tanpa diduga ada sarang harimau. Wajah Pangbo yang enggan tiba-tiba menyapu, nyaris berteriak keras, akhirnya dia mengerti mengapa Ye Fan berubah pikiran. Melempar ketiga orang ini ke dalam lubang harimau, tidak ada keputusan yang lebih cocok daripada hukuman ini, dan tentu saja harimau dewasa di sekitarnya, takut tidak lama lagi akan kembali. Ham, menangis. Wajah Liu Yunzi berwarna hijau, berteriak putus asa, tetapi hanya mendengar suara, wow, tidak bisa meneriakan sepatah katapun. Pangbo dan Zhang Ziling mengikutinya, melempar Li Changqing dan Wang Yan ke dalam sarang harimau. Atas saran Ye Fan, Pangbo dan Zhang Ziling, mereka semua bergegas, karena tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Pergi keluar dua atau tiga mil dari arah di belakang, dan kemudian bagian belakang keluar menderu macan seperti mengguncang langit dan bumi. Bab 32 ketika musim semi yang berlalu hilang. Raungan harimau dengan keras, serasa daun berputar, raungan besar bergema di lembah, seperti gemuruh guntur, dan seperti banjir yang deras, biar wajah semua orang berubah warna, itu hanya tempat istirahat mereka. Pangbo dan Zhang Ziling saling bertemu, mereka tahu bahwa Liu Yunzi dan Li Changqing sudah berakhir, mereka dihadang oleh harimau dewasa dan tidak mungkin bertahan hidup, terutama harimau betina yang sedang memberi makan anaknya adalah yang paling berbahaya. Wajah orang lain menjadi sangat pucat, hanya keluar dari tempat terlarang yang liar dan hampir bertemu dengan binatang buas yang lebih besar, jika maju juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekarang pikirkanlah, meskipun malam di tempat terlarang sangat teror, tetapi setidaknya di siang hari tidak ada begitu banyak bahaya. Menghindar dari nenek moyang buaya, mengalami yang berbahaya, melintasi alam semesta yang sepi, dan akhirnya sampai pada sepotong dunia kehidupan, tetapi kehilangan nyawa mereka di sini, benar-benar tidak berharga dan menyedihkan. Zhou Yi memandang gunung dalam dua atau tiga mil dan berkata, Suara harimau pastilah disebabkan oleh Liu Yunzi dan Li Changqing, pikirkan di sini orang-orang menjadi hawa dingin, mata tanpa sadar keluar dari gambar berdarah, harimau ganas merobek tiga tubuh, cakar dan gigi putih bergigi berdarah tebal, memakan daging, pemandangan mengerikan itu membuat seseorang merasakan tulang belakangnya dingin. Percepat! Tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama, harimau ganas di sini, lebih dekat wilayahnya. Ketika bergegas keluar untuk empat atau lima mil, orang-orang menghela nafas lega. Kenapa hutan ini begitu sepi? Bukankah kita harus kembali ke tempat terlarang liar? Pohon-pohon tua menghapus langit dan menutupi matahari, hutan asli yang sunyi, tidak ada suara burung dan binatang yang menderu, juga tidak melihat lebah dan kupu-kupu beterbangan, semua hewan tampaknya tiba-tiba menghilang. Arahan tanpa kesalahan, tetapi orang merasakan sesuatu yang salah, menjadi lebih berhati-hati. Berjalan sekitar 2000 meter, pohon-pohon tua yang menjulang menjadi menipis, daerah yang lebih terbuka muncul di mata orang-orang, gunung yang sangat halus dan kering, langkah di atas terasa seperti menginjak marmer yang kokoh, bahkan tidak ada helai rumput tumbuh di sini, hanya beberapa batu besar. Kenapa bagian depan gelap? Apa itu? Sepertinya, danau hitam besar, petik 2. Di sini penuh dengan batu, hanya menghalangi pandangan orang, sampai sekarang melewati sepotong riprap dan dapat melihat pemandangan di depan, semua orang terkejut. Sebuah danau besar di depan, senyap seperti besi, tidak ada ombak, tetapi yang paling mengejutkan adalah warnanya, gelap, seperti tinta dan hitam, sangat mengerikan. Akhirnya, sekarang aku mengerti, dunia benar-benar memiliki air yang buruk, melihat danau yang gelap membuat hati seseorang merasa tidak nyaman, belum pernah melihat danau yang begitu gelap. Petik 2. Danau hitam kehilangan vitalitas seseorang, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak hanya itu, di sekitar ini sepotong gunung terbuka semua menjadi tanah tandus, bahkan rumput tidak bisa tumbuh, di sini tampaknya menjadi area yang dibatasi kehidupan. Seolah, suka punya beberapa suara, suara teman sekelas wanita gemetar, wajahnya pucat. Pada saat ini, orang lain telah mendengar suara aneh yang sangat rendah, seperti erangan kesakitan. Jepret. Tiba-tiba, suara pecah datang, seperti sesuatu yang rusak. Ada, apakah ada, wajah Liu Yi menjadi pucat, ujung jari di pantai danau hitam, ada batu sepanjang 10 meter yang terbaring di sana. Seperti punya sesuatu yang bersujud di belakang batu besar itu, hanya mengekspos bagian tubuh, kulit tebal itu seperti logam hitam yang dingin dan keras, memiliki tekstur dan kilau panas. Paduan Tungsten. Apa itu? Semua orang terpana. Lupakan, keluar dari sini. Danau hitam besar, gunung keras yang bahkan tidak tumbuh halai rumput, hidup di tempat seperti itu, tentu saja bukan jenis binatang yang baik. Jepret. Suara fragmentasi datang lagi, raungan yang teredam tampaknya lebih menyakitkan, seperti dalam perjuangan, dan kemudian benar-benar menggerakkan tubuhnya untuk menabrak batu besar. Batu-batu besar dengan ketinggian 7 hingga 8 meter, 10 meter panjang tiba-tiba merobohkan, berguling ke danau yang hitam seperti tinta, mengejutkan sepotong gelombang hitam. Sampai saat itu akhirnya semua orang melihat binatang buas, panjang tidak lebih dari 3 meter, tinggi tidak lebih dari 1 meter 5, tidak begitu besar seperti yang dibayangkan, tetapi karena ini membuat orang lebih kaget, tubuh panjang 3 meter sebenarnya bisa mengetuk 10 meter, 7 atau 8 meter batu tinggi ke dalam danau, kekuatan ini sangat mengerikan. Apa ini? Orang-orang tidak melihat binatang itu sebelumnya, tidak ada bulu binatang, dan juga tidak ditutupi oleh sisik, itu seperti pengecoran logam hitam, hitam berkedip dengan tekstur dan kilap logam. Panjangnya kurang dari 3 meter, seperti besi hitam besar, terlihat sangat kuat, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Memiliki tampilan seperti sapi yang kuat, tetapi hati-hati melihatnya berbeda, kepala memiliki 9 tanduk tajam, sangat tajam, gelap dan dilahirkan dengan 5 mata. Setengah kaki panjang gigi di mulut yang lebih besar seperti belati terbuka di luar, berkilauan, ganas, dengan napas iblis yang ganas. Ini adalah binatang buas yang mengerikan yang belum pernah terdengar, sekilas sudah tahu bahwa itu buas yang tiada taraf, melihat jauh membiarkan orang-orang mengeluarkan semburan jantung yang berdebar-debar. Sepertinya gudang, beberapa orang memiliki ekspresi terkejut, berkata dengan suara rendah. Di punggung monster hitam ganas, ada lubang besar perlahan dibuka, mengungkapkan bagian dalam tubuh baru, lebih hitam dan cerah, seperti dibuat oleh paduan tungsten. Cepatlah, selagi di gudang dan penembakan, kita bergegas pergi dari sini. Ini seperti jangkrik dalam penembakan, pertumbuhan seperti itu terjadi di kepala binatang buas benar-benar aneh, tampak sangat setan, untungnya itu dalam transformasi, jika tidak orang tidak bisa membayangkan konsekuensi yang mengerikan. Jika mencari harimau ganas yang meraung seperti guntur, aku takut harimau ganas ini akan seperti kucing kecil jinak, dapat dengan mudah membiarkan tinggi 7 atau 8 meter, batu besar lebih dari 10 meter menabrak danau, betapa mengerikan bagi binatang buas seperti itu tidak dapat diprediksi. Semua menjadi lebih takut daripada terluka, melewati danau hitam, di belakang raungan yang dalam dan menyakitkan menghilang, sampai menghilang. Sekali lagi nyalakan sebuah bukit pendek, menghadap ke puncak di kejauhan, bangunan-bangunan menjadi semakin jelas, skalanya sangat besar, rumah menyatu menjadi potongan-potongan, seperti istana di langit yang jatuh di dunia. Bagaimana rasanya tubuh ini panas? Seorang teman sekelas perempuan agak malu mengatakan dengan teman sekelas perempuan dari sisi lain. Aku juga merasakan hal ini. Petik 2 Pada saat ini, semua orang telah menemukan abnormal, seluruh kulit menjadi merah, seperti setetes darah, setiap orang merasa sangat panas, tubuh seperti api yang terbakar. Ini bukan disebabkan oleh cuaca panas, apakah tubuh muncul masalah, orang merasa bahwa daging terbakar, seperti diletakkan di dalam oven mengepul pada umumnya. Aku, tidak tahan, sangat tidak nyaman, seorang siswa perempuan sangat kesakitan dan jongkok di tanah, berkata, sangat sakit, daging dan darah seperti mengering. Dia tidak bisa membantu, air mata mengalir, jatuh tanah, terus berputar dan berbalik. Kemudian yang kedua, siswa ketiga tidak tahan, ditutupi dengan darah merah, ada sedikit darah merembes dari kulit, terbalik di tanah, menyakitkan sampai bergulir. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang sadar akan keseriusan masalah ini, pada saat ini tidak ada yang bisa berdiri, hampir semua terbalik di tanah, deru kesedihan, daging seperti dilucuti, seluruh tubuh seperti pisau sangat sakit. Ah! Akhirnya seseorang tidak tahan, berteriak, berguling, meninggalkan jejak darah di tanah. Aku tidak ingin mati, ada teriakan ketakutan. Ini adalah bencana yang tiba-tiba, tidak ada yang tahu mengapa itu terjadi, tidak tahu situasi mereka sendiri, hanya merasa seperti telah dipotong-potong, tubuh perlahan-lahan dipotong-potong. Biarkan aku mati, menderita. Berjuang, menangis, jatuh, berteriak, banyak orang hampir putus asa dan meraung keras, rasa sakit membiarkan kesadaran mereka secara bertahap kabur. Pada akhirnya, semua tubuh manusia dipenuhi dengan lapisan darah, seperti nyala api merah. Perjuangan yang keras, teriakan yang menyakitkan, gunung ini tidak lagi tenang, membuat binatang buas di dekat ketakutan dan melarikan diri. Ini adalah semacam penyiksaan yang tidak manusiawi, seperti berada di api penyucian, mengalami penyiksaan terburuk di dunia. Akhirnya, rasa sakit membiarkan semua orang koma, tidak ada yang bisa tetap waras. Tidak tahu berapa lama, gunung perlahan menjadi sunyi, deru yang menyakitkan menghilang. Dua jam kemudian, Yevan yang tergeletak di gulma pertama kali bangun, langit biru, di sekitar burung-burung bernyanyi, ia dengan cepat duduk. Tubuh tidak memiliki perasaan sakit, bahkan penuh semangat, seluruh tubuh sangat nyaman, seperti memiliki energi yang tak terbatas, ia merasa seperti dapat merobek harimau bertaring tajam. Namun, segera ia mendapati abnormal, pakaiannya lebih besar, atur dalam tubuhnya sangat longgar, sama sekali tidak layak. Dia mengulurkan tangannya dari lengan baju yang lebar, ketika melihat saat ini, dia adalah orang yang selalu sangat tenang tetapi tiba-tiba bersuara, masih telapak tangannya. Sangat kecil, berkilau, tidak seperti telapak tangan orang dewasa. Yevan berdiri dengan cepat, dan dia merasa seolah-olah semuanya luar biasa. Saat ini, pakaiannya lebar, seperti pakaian orang bernyanyi. Bukannya pakaiannya menjadi besar, tetapi tubuhnya menjadi lebih kecil, seperti bocah sebelas atau dua belas tahun. Pada saat ini, tidak jauh, Pangbo bangun, menggosok mata mengantuk, melihat Yevan berdiri tidak jauh, langsung menunjukkan ekspresi terkejut, berkata, anak kentut kecil, siapa kamu? Dari mana Anda berasal? Bagaimana Anda mengenakan pakaian Yevan? Ketika berbicara di sini, dia sepertinya merasakan sesuatu yang salah, muncul lalu berdiri dengan cepat, langsung berteriak seperti melihat hantu. Bagaimana pakaian saya menjadi besar, bukan, bagaimana tubuh saya menjadi kecil. Dia terkejut dan melihat Yevan, berkata, kamu, kamu Yevan, di sini, dia menutupi mulutnya, karena suaranya lebih seperti seorang remaja penuh dengan tender. Memandang Pangbo di dekatnya, Yevan menatap kosong, yang benar-benar bocah yang belum dewasa dan kekanak-kanakan, lihat usia 11 atau 12 tahun, yang ambigu bisa melihat bayangan Pangbo dewasa. Ada apa dengan kita? Pangbo datang ke sisi Yevan, bersemangat dan berteriak, dia terstimulasi. Aku pikir, kita cenderung untuk memperbarui masa muda seseorang. Yevan juga takut dan tidak dikenal, hanya bisa membuat penilaian seperti itu, sekarang penampilan dua orang muda, berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi hal-hal sialan bisa terjadi pada kita. Pangbo berteriak, dia benar-benar agak sulit untuk dimengerti, tidak mengerti mengapa hal aneh ini akan terjadi. Pergi dan lihat bagaimana dengan orang lain. Petik 2 Yevan memintanya untuk pergi ke gunung, baru saja mereka turun dari gunung sejauh 10 meter, untungnya gunung ini datar dan tumbuh dengan banyak pohon, kalau tidak mereka akan dalam bahaya. Dapat membayangkan betapa parahnya mereka berjuang, sekarang ingat, rasa sakit itu juga membuat orang menggigil meski tidak kedinginan. Datang ke puncak bukit, Yevan dua dari mereka segera begadang, Pangbo berteriak, siapa pria dan wanita tua yang apatis itu. Apa yang telah melihat, hampir membiarkan dua orang membatu di sana, mereka memiliki perasaan gemetar ketakutan. Lebih dari selusin tubuh berbaring di tanah, memandang ke depan, kepala, setiap lipatan kulit, sangat tua. Tetapi orang-orang ini mengenakan pakaian orang yang dikenalnya, mengatakan bahwa mereka berusia 7 atau 80 tahun belum berakhir, benar-benar pikun. Mereka, tidakkah Zhou Yi, Wang Ziwen, Lin Jia, Li Xiaoman mereka? Ketika musim semi-bair lalu, dua orang merasa sangat haus, seperti patung-patung kayu dari atas bukit. Bab 33, Kaum muda berambut putih. Yevan menatap kelompok yang terdiri dari 10 atau lebih orang tua dengan rambut kepala yang putih dan tidak berbicara lama. Itu adalah teman sekelasnya yang akrab, tetapi mereka tiba-tiba mengalami perubahan yang tiba-tiba. Itu hanya menjatuhkan rahang. Pangbo juga terdiam dan merasa gentar dan takut. Jika dia menjadi seperti itu, dia pasti akan berpikir untuk mati. Kedua orang bergegas untuk memeriksa kondisi masing-masing orang dan mereka semua bernafas, hidup mereka tidak berisiko. Eh! Pangbo memperhatikan Liu Yi Yi di dalam rumput dan sepertinya dia tidak menua. Dia masih lembut dan cantik meskipun dia terlihat agak menyedihkan. Ini membuat Yevan dan Pangbo senang karena mereka selalu memiliki hubungan baik dengan Liu Yi Yi sejak universitas. Mereka dipenuhi dengan belas kasih untuknya dan tidak ingin hal buruk terjadi padanya. Di bawah pohon kuno, Yevan menemukan Zhang Ziling dan dia tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Meskipun dia telah kehilangan waktu, dia tidak jombo seperti Zhou Yi dan yang lainnya. Ziling yang tampan telah menjadi paman. Petik 2. Itu mungkin lebih baik daripada menjadi kakek Ziling. Petik 2. Yevan dan Pangbo berbicara dengan lembut. Tidak lama sebelum Liu Yi Yi bangun dan setelah melihat Yevan dan Pangbo, dia terkejut dan mulutnya mengendur. Setelah beberapa saat, Zhang Ziling terbangun dan setelah mengetahui kondisi tubuhnya, dia berteriak. Dia adalah seorang pemuda di masa jayanya, penuh dengan vitalitas tetapi telah menjadi paman yang tampak jujur. Siapapun yang memakai sepatunya akan merasa ini sulit diterima. Ziling jangan terlalu gelisah, lihat kondisi mereka dan Anda akan menemukan kedamaian. Petik 2. Zhang Ziling mendengar mereka dan memandang Zhou Yi, Li Xiaomen dan yang lainnya dan tertegun. Dia menyadari bahwa tidak ada kemalangan terburuk, hanya lebih banyak kemalangan. Bagaimana mungkin seperti ini? Dia tertegun dan linglung tapi setidaknya dia lebih baik daripada keputusasaan yang dia hadapi sebelumnya. Dalam kelompok, Yevan dan Pangbo telah kembali ke masa muda mereka, Liu Yi Yi mempertahankan pada usia yang sama sementara Zhang Ziling telah kehilangan lebih dari 20 tahun. Sisanya telah menjadi tua-tua pria dan wanita. Yevan dan Pangbo saling bertukar pandang, mereka berdua segera memikirkan buah merah tembus. Ketika mereka memakannya, mereka merasakan kenikmatan luar biasa dan dengan cepat memulihkan energi mereka. Dari kelihatannya, buah itu tentu saja luar biasa dan dapat digambarkan sebagai ajaib. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, setiap orang menjadi tua. Hanya mereka yang telah memakan buah yang tampaknya telah mencegah erosi waktu. Tepatnya, kekuatan apa yang merampas masa muda dan kekuatan mereka? Pangbo bingung dan semua keraguannya tidak terjawab. Saya pikir ini mungkin ada hubungannya dengan tanah desolate kuno terlarang. Yevan menduga. Hanya nama, tanah desolate kuno terlarang, yang menjelaskan bahwa tempat ini kuno dan kemungkinan merupakan tanah terlarang sejak lama. Bahkan burung, binatang, dan serangga diasingkan. Tanah itu tandus dan aura yang mematikan terasa berat di udara, itu pasti sebidang tanah yang tidak menyenangkan dan jahat. Meski begitu, mereka bisa berjalan keluar dengan aman tanpa menghadapi bahaya. Ini tampaknya tidak sesuai dengan akal sehat dan ini jelas membuatnya tampak bahwa tanah desolate kuno terlarang tidak sesuai dengan namanya. Betul, itu pasti karena tanah terlarang kuno yang terlarang. Pangbo juga merasa bahwa dugaan ini kuat. Berdasarkan spekulasi mereka, tanah desolate kuno terlarang mengandung kekuatan menakutkan yang telah merampas semangat dan masa muda mereka. Tetapi mengapa gejalanya hanya terjadi setelah mereka meninggalkan daerah itu? Ini membingungkan. Mungkin itu adalah kekuatan kutukan, saat memasuki tanah desolate kuno terlarang apakah kita lolos atau tidak kutukan itu akan memicu begitu periode waktu tertentu telah berlalu. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Petik 2 Yevan dan Pangbo merasa sangat beruntung, jika bukan karena buah ajaib yang mereka temukan dan makan, mereka pasti sudah menjadi lelaki tua yang menghindar. Setelah periode waktu orang-orang mulai bangun satu demi satu, puncak gunung dipenuhi dengan tangisan sedih yang membuat rambut seseorang berdiri. Uh, uh, suara tangisan bisa terdengar di mana-mana. Penuaan dini, kepala yang penuh dengan rambut putih sejak usia dini, ini adalah tragedi terbesar di dunia. Usia 20-an mereka seharusnya menjadi yang utama dalam hidup mereka, tetapi sebelum mereka menyadarinya, mereka semua telah layu dan menumbuhkan kepala yang penuh dengan rambut putih, emosi mereka gusar dan mereka merasa sedih sampai ingin mati. Mengapa saya menjadi seperti ini? Zhou Yi gemetar saat mengangkat tangan, merasakan kerutan di kulitnya dan menarik keluar beberapa helai rambut putihnya. Dia berteriak dengan suara kuno, kenapa? Di samping, Wang Ziwen juga menggigil tak terkendali saat dia memeriksa tubuhnya. Matanya kerudan kantung matanya seukuran telur merpati yang tampaknya kuno dan berkata dengan suara bergetar, aku tidak percaya itu. Aoh! Linjia berada di ambang kehancuran, tangisannya yang tajam memenuhi udara dan semua burung di daerah itu terbang ketakutan. Penampilan adalah prioritas utama wanita dalam kehidupan, terutama bagi wanita cantik yang lebih memperhatikan penampilan mereka. Linjia yang secara alami mempesona terlahir dengan keindahan dan daya tarik, tiba-tiba dia menemukan kulit putih saljunya telah kehilangan sinarnya dan menjadi kasar dan berkerut, perasaan ini hanya lebih buruk daripada kematian. Di sisi lain, Linjia men berada dalam situasi yang sama seperti dia kesakitan sehingga dia benar-benar berpikir untuk bunuh diri. Jika dikatakan bahwa sebelumnya dia adalah bunga lotus yang baru saja mekar penuh, saat ini dia bahkan tidak dapat dibandingkan dengan daun kering pada bunga lotus. Rambut hitamnya yang halus telah berubah menjadi putih, kusam tanpa kilau seperti rumput kering. Kulitnya berkerut dan kendur, matanya berkabut, wajahnya juga keriput. Melihat Yevan berjalan, Linjia men tiba-tiba berteriak, jangan datang. Dia menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya saat dia menangis sambil juga mengubur kepalanya di antara kedua lututnya. Yevan tidak pergi karena takut membuatnya kesal dan dengan keras menghibur kelompok, jangan jatuh dalam keputus asaan, dunia ini bahkan memiliki dewa, apa yang tidak bisa terjadi. Pasti ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Di puncak gunung, suasananya suram dan banyak orang dalam kesulitan emosional. Ini bahkan lebih ketika mereka melihat bahwa Yevan dan Pangbo tampak seolah-olah mereka baru 11 atau 12 tahun membuat kejutan itu semakin intens. Sebagian besar kelompok menjadi tua dan jompo, tetapi mereka berdua benar-benar kembali ke masa muda, perbandingan ini membuat hati banyak orang berdarah. Ya Dewa, Yesus, Pamanmu yang agung. Carter sangat marah dan berbicara dalam campuran bahasa Inggris dan Cina untuk menggambarkan perasaannya yang tak tertandingi. Iblis, jangan terlalu gelisah. Pangbo berjalan dan dengan tulus menepuk pundaknya dengan mengatakan, menjadi tua dengan orang yang dicintai adalah hal yang paling romantis di dunia. Petik 2 Carter berteriak di tempat seperti anak kecil, Wu, 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 dan berkata, pacarku, bahkan tidak ada di sini. Bagaimana ini bisa dianggap romantis? Petik 2 Pangbo tertegun ketika dia melirik Li Xiaomen tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan ke yang lain dalam kelompok. Yevan, mengapa kalian tidak menjadi tua? Zhou Yi adalah orang pertama yang tenang saat dia dengan tegas menatap Yevan dan Pangbo, matanya yang berawan memancarkan dua sinar cahaya. Yang lain juga menjaga perasaan kesakitan mereka dan memeriksa. Pangbo mendengar kata-kata Zhou Yi dan merasa sangat tidak nyaman ketika dia dengan tulus berkata, saya akan mengatakan Zhou kakek, Anda tidak mungkin mencurigai kami dari permainan curang. Jika kita memiliki kekuatan mistis seperti itu, kita mungkin sudah menjadi dewa, mengapa repot-repot menjadi manusia normal. Petik 2 Lin Xia berhenti menangis ketika dia memandang Yevan dan dengan tulus memohon, Yevan, katakan padaku dengan jujur, bagaimana aku kembali ke masa mudaku. Apa yang kalian lakukan? Petik 2 Yevan hanya bisa menghiburnya dan memberinya harapan. Buah merah misterius itu telah lama dikonsumsi dan tidak ada metode lain. Ayo tinggalkan tempat ini dan menuju ke istana celestial itu. Zhou Yi menggigil dan berayun saat dia berdiri, tangannya menunjuk ke gunung tinggi yang jauh. Ola-ola, sebuah istana, tampaknya memanjang selamanya kekejauhan dan tampaknya telah turun dari surga itu sendiri. Meskipun tubuhnya jompo, pikirannya masih jernih dan mengerti bahwa saat ini adalah satu-satunya harapan mereka. Jika ada makhluk abadi di sana, semua ini bisa diselesaikan dalam sekejap. Kelompok itu saling membantu ketika mereka melanjutkan pendakian ke gunung. Banyak orang telah menua dan gerakan mereka lamban. Yevan, Pangbo, Liu Yi Yi dan Zhang Zilin sedang sibuk saat mereka berlari ke sana kemari untuk mendukung setiap orang dalam kelompok. Kakek Zhou, kakek Wang, biarkan aku mendukung kalian berdua saat kita pergi. Pangbo berjalan di tengah dan mendukung mereka dengan tangan kiri dan kanannya. Wang Ziwen tertawa getir pada kejenakaan Pangbo sementara Zhou Yi tetap tanpa ekspresi. Tidak diketahui mengapa Li Xiaomen memilih Yevan untuk mendukungnya. Dalam perjalanan tidak ada yang dikatakan saat air matanya terus mengalir. Ini berlanjut sampai pada titik di mana dia hampir pingsan karena menangis. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin masih ada gunung di antara kita dan istana? Yevan dan yang lainnya merasa ada sesuatu yang salah. Istana Surgawi hanya berjarak satu gunung, tetapi setelah berjuang melintasi gunung lain, mereka menemukan bahwa mereka masih berada pada jarak yang sama, seolah-olah mereka tidak pernah bergerak. Sejak beberapa waktu yang lalu tidak peduli seberapa besar kemajuan kita, tampaknya jarak kita ke istana selestial tidak berubah sedikitpun. Apa yang sedang terjadi? Mereka berusaha untuk lebih dekat lagi ketika mereka mencapai puncak gunung lain tetapi hasilnya sama. Pada saat ini semua orang mengerti bahwa tidak ada cara untuk menjadi lebih dekat. Sudah waktunya bagi kita untuk membuat keputusan, mungkin kita harus berhenti maju ke arah itu. Tampaknya istana misterius adalah tempat yang tidak akan pernah bisa kita jangkau. Petik 2 Tiba-tiba, ada bau busuk yang menyerang indera mereka. Pohon-pohon mulai bergetar ketika seekor binatang buas hitam setinggi 5 meter yang ganas melompat ke arah kelompok itu, cakar tajamnya berkedip. Tubuhnya ditutupi bulu hitam dan panjangnya setidaknya setengah ci. Mengagumkan, tubuhnya seperti orang utan tapi kepalanya aneh, ada paru ci yang panjang di wajahnya dan sepertinya ada seekor burung iblis yang berhasil mendapatkan bentuk manusia. Mereka sama sekali tidak pernah menemukan binatang buas seperti itu sebelumnya. Mayoritas kelompok dipenuhi dengan teror dan dua orang bahkan jatuh dengan lemah ke tanah. Makhluk besar yang tampak menyeramkan seperti itu tiba-tiba melompat ke arah mereka. Jika cakar-cakarnya menyerang, seseorang pasti akan terbelah. Yevan, hati-hati, teriak Pangbo saat Yevan berada di depan kelompok dan Pangbo dengan gugup memegang pelakat perunggu dan bergegas ke depan. Yevan mendorong kedua orang di sisinya saat dia maju sambil mengacungkan Fajra yang diambil dari Liu Yunxi di tangan kanannya. Bang! Fajra bersentuhan dengan cakar yang tajam dan menyebabkan tangan binatang hitam itu menekuk dalam bentuk yang aneh, jelas bahwa tulangnya patah. Semua orang tercengang dan percaya bahwa ini adalah kekuatan Fajra. Hanya Yevan yang tahu bahwa kekuatan surgawi terakhir telah digunakan oleh Liu Yunxi dan apa yang terjadi semata-mata karena kekuatan yang sangat besar di dalam tubuhnya. Dia kaget, jika ini adalah sebelumnya dia tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Setelah kembali ke masa mudanya, dia merasa tubuhnya bergejolak dengan energi dan tampaknya dapat menghancurkan harimau dan melemparkan gajah dengan kekuatan surgawi. Binatang besar mengeluarkan teriakan melengking saat paruhnya terbuka dan dengan kejam mematuk Yevan sementara cakar tajam lainnya juga menyerang. Tindakan Yevan luar biasa cepat saat dia menghindar dengan kecepatan yang luar biasa dan tiba di belakang binatang besar itu. Dia kemudian dengan paksa memegang Fajra dan menghancurkannya di punggung binatang itu. Suara hancurnya tulang bisa segera terdengar. Bang! Sulit membayangkan seberapa besar kekuatannya karena binatang hitam setinggi 5 meter itu tampak seperti boneka dan terlempar sejauh 8 hingga 9 meter. Ia mendarat dengan keras di tanah dan setelah berjuang sejenak gerakannya berhenti. Kelompok itu terdiam, adegan yang dimainkan di depan mereka benar-benar tidak bisa dipercaya. Tubuh si barbar telah menjadi lebih kecil seperti anak berumur 11 atau 12 tahun dan tampak lembut dan halus, tetapi kekuatan dan kecepatan yang ditunjukkannya sangat mencengangkan sehingga membuat mereka hanya terkejut. Semua orang dipenuhi ketakutan tetapi tidak ada bahaya yang terjadi saat mereka akhirnya menarik nafas. Setelah itu mereka diam-diam berdiskusi karena mereka tidak tahu mengapa Yevan memiliki kekuatan surgawi seperti itu dan hati mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan akhirnya matahari benar-benar terbenam. Kelompok itu ditetapkan untuk melintasi gunung lain tetapi menemukan bahwa istana selestial masih dipisahkan oleh gunung dan jaraknya tidak berubah. Pada saat ini, semua orang telah benar-benar putus asa dan memutuskan untuk tidak melanjutkan ke arah itu. Saat ini, ada cahaya terang di atas cakrawala seperti pelangi yang memotong langit, di langit gelap itu sangat mencolok. Itu adalah. Semua orang terkejut, sebenarnya ada sosok seseorang di dalam pelangi itu. Yang mengejutkan, orang itu bisa bergerak tanpa hambatan di langit dan melakukan perjalanan di udara, ini jelas bukan orang biasa. Suwa. Pelangi tiba-tiba mengubah arahnya dan menuju ke arah mereka. Kecepatannya mencengangkan seperti pelangi yang menghiasi cakrawala, tiba dalam sekejap mata. Bab 34, The Legend of the Desolates. Pelangi yang panjangnya 2 meter dan lebarnya 1 meter itu lurus saat berdiri di langit, sangat bertekstur, gemerlap, dan cerah. Seperti sepotong kristal yang berkilau dan tembus cahaya. Di dalamnya ada seorang gadis muda berusia 18 atau 19 tahun, kulitnya halus seperti batu giok dan sosoknya ramping. Dia memiliki pinggang ramping dan kakinya yang lurus panjang dan memikat, dia mengenakan gaun biru muda yang sepertinya mengambang alami. Dia memancarkan aura seseorang yang telah melampaui batas-batas bumi. Semua orang linglung, gadis cantik muda ini tampak seperti peri yang tidak ternodai oleh dunia, kecantikan dunia lain. Seperti embun yang bergerak pada bunga teratai putih murni serta teratai salju di puncak gunung putih salju, memberikan perasaan yang tidak memakan makanan manusia biasa. Dunia tidak kekurangan keindahan yang menakjubkan, tetapi sulit untuk menemukan yang membawa atmosfer transendensi, seolah-olah dia telah keluar dari dunia fana dan telah menjadi satu kesatuan dengan dunia alami. Gadis cantik dan elegan ini sangat tenang saat dia menatap kelompok itu. Dia mengatakan kalimat dengan suara bergerak dan hanya setelah merenungkan kalimat untuk sementara waktu akhirnya kelompok itu mengerti. Bicaranya mirip dengan dialek kuno, itu membawa rasa lembut dan mengharuskan mereka untuk menganalisis dengan cermat sebelum mereka bisa memahami arti dari kata-kata itu. Kami adalah sekelompok orang yang telah jatuh ke dalam kesulitan. Apakah kamu peri? Bisakah Anda menyelamatkan kami? Seorang siswa perempuan menangis, tubuhnya kering dan berkerut dan dia tampak seperti wanita tua yang menghindari. Akhirnya melihat seseorang yang terlihat seperti peri, dia segera berteriak minta tolong. Linjia dan Lixiaomen juga melangkah maju dengan ekspresi harapan, mereka sebelumnya adalah wanita cantik yang jarang dan pukulan psikologis yang mereka rasakan lebih buruk daripada kematian. Melihat kecantikan yang begitu anggun membuat mereka merasa lebih putus asa untuk mendapatkan kembali penampilan masa lalu mereka. Ada cahaya di udara yang tampaknya telah terputus dari bagian dari pelangi-pelangi. Itu membeku untuk membentuk sepotong batu giyok yang berharga dan menyegel gadis seperti peri di dalamnya. Pada kenyataannya, pelangi seperti kristal tidak membeku dan hanya tampak memiliki bentuk. Gadis di dalam tidak terhalang ketika rambut hitamnya mengalir seperti air terjun, matanya bergerak seperti air dan berkabut. Kulitnya seputih salju dan tembus pandang yang sepertinya memancarkan cahaya dunia lain yang membuat kecantikannya semakin menakjubkan. Sudahkah kalian masuk ke tanah desolate kuno terlarang? Kalimat lain berupa kata-kata lembut dan mengharukan dan kelompok itu merenung sejenak sebelum memahami kata-kata yang diucapkan dalam dialek kuno. Itu benar, kami melarikan diri dari tempat itu. Seorang teman sekelas wanita yang tampak seperti cuaca tak berdaya menangis ketika dia melihat ke langit, keputus asaan tertulis di wajahnya. Bagi seorang wanita, tragedi semacam itu merupakan pukulan besar dan dia bingung sehingga dia tidak mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati. Setelah mendengar ini, ekspresi tenang pada gadis di dalam pelangi menunjukkan riak saat dia memiliki ekspresi terkejut. Mereka benar-benar keluar dari sana hidup-hidup, ini benar-benar tidak sederhana. Dia dengan lembut mengatakan kata-kata ini. Tatapannya terus-menerus melewati Liu Yiyi, Zhang Ziling, Pangbo dan Ye Fan saat dia tampaknya merenung sebelum ekspresi kejutan yang lebih besar tampaknya muncul di wajahnya. Dia buru-buru bertanya, apakah ini usia Anda yang sebenarnya? Tidak, kita belum setua itu. Kami tidak tahu mengapa kami kehilangan puluhan tahun masa muda dan vitalitas kami. Seorang siswa laki-laki dengan bersemangat merespons dan berharap dengan gugup sambil melihat gadis di langit. Gadis itu tidak repot-repot memandangnya seolah-olah dia tahu bahwa mereka telah kehilangan masa muda dan vitalitas mereka, tetapi dia terus menatap Ye Fan dan Pangbo. Ye Fan menjawab, kami awalnya berusia dua puluhan tetapi tidak tahu mengapa beberapa orang menua sementara beberapa menjadi lebih muda. Petik 2. Untuk nyata. Gadis di udara memiliki ekspresi kaget ketika dia menatap Ye Fan dan Pangbo dengan tegas dan buru-buru bertanya lebih lanjut, Apakah kalian berdua makan buah merah yang berkilau dengan merah-merah dan berkilau seperti kristal? Petik 2. Ye Fan yakin bahwa buah yang mereka makan persis seperti yang digambarkan gadis muda itu dan dalam situasi saat ini mereka tidak punya cara untuk membantah saat Zhou Yi dan kelompok itu menonton. Dia menganggup dengan lembut. Gadis di langit itu memiliki ekspresi aneh ketika dia memandang Ye Fan dan Pangbo, seolah-olah dia sedang melihat harta yang tak ternilai dan ditatap oleh keindahan yang begitu menyentuh membuat kedua orang itu merasakan rambut mereka berdiri dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Bolehkah saya bertanya apakah ada cara untuk menyelamatkan orang-orang yang kehilangan masa muda dan vitalitas mereka? Wang Ziwen tidak bisa tetap tenang dalam situasi dan ingin tahu apakah dia bisa mendapatkan kembali masa mudanya. Kamu tidak perlu putus asa, meskipun akan sulit untuk memulihkan penampilanmu. Masa mudamu yang hilang telah datang dengan beberapa manfaat dan banyak orang di dunia luar akan berusaha untuk merebutmu. Melihat ekspresi kebingungan pada kelompok, gadis muda di langit melanjutkan, jangan khawatir, berjuang untuk mendapatkan Anda bukanlah hal yang buruk, sebaliknya Anda dapat memperlakukannya sebagai peluang. Petik 2. Aku hanya ingin mendapatkan kembali masa laluku. Seorang siswa perempuan menangis, menjadi tua seperti ini dia kehilangan motivasi untuk hidup. Baiklah, biarkan aku pertama kali membawa kalian keluar dari hutan kuno dan sunyi ini. Gadis muda misterius itu melambaikan tangannya dan pelangi meliputi kelompok yang mengangkatnya ke udara untuk mengapung di sampingnya. Ini tentu saja adalah dunia yang misterius, berdasarkan pada pemahaman kelompok, ini tampaknya merupakan teknik abadi. Daerah ini jauh dari peradaban, jika kalian ingin keluar, ini tidak mungkin. Hutan primitif ini memiliki banyak binatang buas yang menakutkan dan bahkan jika saya bertemu dengan beberapa dari mereka, saya tidak akan memiliki pilihan lain selain memotong mereka. Petik 2. Pangbo memiliki ekspresi keingin tahuan ketika dia bertanya, bukankah kamu datang dari Istana Surgawi di depan? Istana Surgawi. Gadis muda itu memiliki ekspresi bingung ketika dia berkata, Istana Selestial apa? Pangbo menunjuk ke sebuah gunung yang jauh di kejauhan dan berkata, tidak ada banyak aula istana di sana yang tampaknya membentang selamanya ke kejauhan. Tak terhitung banyaknya istana luas dan megah yang memiliki banyak deretan berkibar di langit. Petik 2. Legenda itu nyata. Gadis muda itu memiliki ekspresi terkejut. Legenda apa? Mungkinkah Anda tidak bisa melihatnya? Itu benar? Aku tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Gadis muda di dalam pelangi memiliki ekspresi kontemplatif saat dia berkata, tanah terlarang kuno yang terlarang, tanah terlarang sejak zaman kuno, tempat yang melarang kehidupan. Sejak zaman kuno mereka yang masuk tanpa sadar dan berhasil hidup untuk menceritakan kisah itu semua mengatakan mereka melihat Istana Surgawi yang tampaknya dekat namun selamanya terlalu jauh untuk disentuh. Petik 2. Memang benar, kelompok itu memiliki kilasan wawasan karena apa yang mereka alami persis seperti yang digambarkan gadis muda itu. Seseorang kemudian bertanya, bisakah itu benar-benar ilusi? Itu bukan ilusi, pasti ada waktu tertentu dan beberapa metode khusus untuk memasuki Istana Surgawi. Kesempatan emas semacam itu tidak dapat diperoleh oleh sembarang orang, itu akan terlihat tetapi tidak mungkin tercapai. Petik 2. Zou Yi sangat peduli pada dirinya sendiri dan bertanya, mereka yang tanpa sadar memasuki tanah terlarang kuno terlarang dan berhasil hidup, apa yang terjadi pada kehidupan mereka setelahnya. Gadis muda itu seperti tanaman batu giok putih salju, jernih dan elegan. Dia meliriknya dan dengan tenang menjawab, hanya satu yang hidup untuk setiap seratus yang masuk ke wilayah terlarang, bahkan jika mereka berhasil hidup, mereka biasanya sudah tua dan layu, mendekati akhir hidup mereka. Namun, rahmat menyelamatkan mereka adalah bahwa lautan kepahitan akan di, jika mereka berjalan di jalur kultifasi mereka dapat mengolah dengan setengah pekerjaan, dua kali efeknya. Petik 2. Bisakah kita mendapatkan kembali masa muda kita? Sangat sulit tetapi bukan tidak mungkin. Ketika Anda berkultifasi ke tingkat yang lebih tinggi, vitalitas Anda akan meningkat dan ketika Anda mencapai tingkat tertentu Anda benar-benar dapat mengubah penampilan Anda. Kata-kata dari gadis muda itu segera menyulut harapan mereka. Apakah ada sesuatu di tanah terlarang kuno sepi? Kekuatan apa yang membuat kita kehilangan masa muda kita? Wang Ziwen tidak bisa menahan rasa penasarannya dan bertanya. Ini adalah pertanyaan yang menjangkiti hati semua orang yang hadir dan mereka marah dan tak berdaya. Pertanyaan ini bisa dikatakan sudah ada sejak zaman kuno. Orang-orang telah mengajukan pertanyaan ini berkali-kali tetapi tidak ada yang jelas mengapa ini terjadi. Gadis muda itu membawa kelompok itu dan kemudian dengan cepat terbang, lingkungan mereka diselimuti cahaya kemasan dan sepertinya pelangi yang menembus langit. Cahaya lembut menghalangi angin apapun dan membiarkan mereka berbicara tanpa masalah. Dia melanjutkan, menurut legenda, di dalam jurang wilayah terlarang yang menolak kehidupan, ada tempat yang ditinggalkan. Mungkin orang purba tinggal di sana atau mungkin ada jenis kekuatan menakutkan yang ada di sana. Petik 2. Bukankah ada orang yang pergi untuk menyelidiki? Yevan tidak bisa membantu tetapi bertanya. Sejak zaman kuno, ada banyak orang yang mencoba menyelidiki tetapi mereka semua binasa tanpa terkecuali. Gadis muda misterius itu melihat kembali ke hutan primitif di belakangnya dan berkata, seluruh tanah itu sebelumnya telah diwarnai dengan darah segar dan tulang-tulang ditumpuk tinggi seperti gunung. Setiap orang yang tewas adalah ahli yang tak tertandingi. Petik 2. Tahun itu, ada sekte abadi dari Tanah Suci yang telah mencapai puncak kekuatan mereka sejak pendiriannya. Mereka mengirim seluruh kekuatan mereka dari beberapa puluh ribu pembudidaya tangguh dari awal untuk membuka tanah terpencil kuno terlarang untuk mendapatkan objek legenda ilusif. Namun, puluhan ribu orang binasa di sana dan sekte abadi dari Tanah Suci itu hampir musnah dari dunia ini. Pada akhirnya hanya 3-5 orang yang berhasil keluar, warisan mereka hampir terputus. Petik 2. Sangat menakutkan. Pangbo tercengang. Itu adalah tanah iblis yang basah kuyuk dengan darah segar yang tak ada habisnya. Itu menyedihkan bagi sekte abadi dari Tanah Suci yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berkembang. Selain dari puluhan ribu pembudidaya kuat yang dimusnahkan, bahkan beberapa yang budidayanya ada di puncak telah menjadi budak sunyi untuk jurang di daerah terlarang, selamanya dikutuk untuk perbudakan. Petik 2. Mendengar ini semua orang memikirkan tangisan ganas yang memenuhi malam dan gambaran beberapa ratus rantai besi panjang sang yang dipegang, kemungkinan besar disebabkan oleh apa yang disebut budak sunyi. Pelangi dengan semua warnanya dalam limpahan asteris bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, mirip dengan kecepatan kilat ketika tanah di bawahnya dilewati dalam kaburnya warna. Meski begitu, mereka terbang selama lebih dari satu jam sebelum mencapai tepi hutan primitif. Idiom asteris, tampilan norak. Pada titik ini langit sudah mulai gelap dan sebuah kota kecil yang terang bisa terlihat di kejauhan. Baru saja mencapai area ini, tujuh hingga delapan sinar cahaya yang berbeda mengalir ke langit, masing-masing warna berbeda dan ada gambar di dalam setiap balok. Ini Weiwei, dia kembali. Petik 2. Apakah kamu berhasil menemukan sesuatu di daerah sekitar dari tanah desolate kuno terlarang? Tempat-tempat suci abadi di dekatnya semuanya telah mengirim ahli mereka keluar dan tampaknya telah mencari sesuatu. Anda tidak memiliki pertengkaran dengan mereka kan? Karena nenek moyang kita dapat merasakan sesuatu dari tanah desolate kuno terlarang, para ahli dari cagar alam abadi itu secara alami akan dapat melihatnya juga. Petik 2. Orang-orang di dalam sinar cahaya semuanya adalah orang tua dan semuanya dapat dianggap sebagai penatua gadis muda bernama Weiwei ini. Orang-orang ini. Mereka tidak mungkin masuk ke tanah desolate kuno terlarang dan membuatnya kembali hidup-hidup, kan? Setelah mendengar konfirmasi dari gadis muda bernama Weiwei, beberapa orang tua mulai tertawa terbahak-bahak. Hahaha, tidak buruk. Lautan kepahitan mereka di dalam tubuh mereka telah di. Mereka adalah bibit yang sangat baik untuk penanaman. Petik 2. Kelompok itu dengan cepat turun ke kota kecil dan memasuki aola yang cukup terang. Bagaimana mereka bisa begitu mudah? Setelah melihat Yevan dan Pangbo, beberapa orang tua memiliki ekspresi kaget dan tidak percaya. Mungkinkah mereka memakan buah misterius dari legenda itu? Ini benar-benar mustahil. Seorang lelaki tua sangat terkejut dan berkata, sembilan gunung suci mengelilingi bersama untuk membentuk jurang. Telah disebutkan dalam legenda bahwa setiap gunung suci memiliki mata air surgawi yang memiliki buah-buah surgawi mistis ini dan total ada adalah sembilan mata air surgawi yang menghasilkan sembilan buah surgawi yang berbeda. Dikatakan bahwa buah-buahan ini dapat memungkinkan seseorang untuk menumpahkan tubuh fana seseorang dan menukar tulang seseorang. Asteris bagaimana mungkin manusia fana ini mendekati tempat itu? Petik 2. Bab 35, Cara Kerja Dunia Ini Di dalam ola yang terang, beberapa tetua memiliki tatapan tajam yang terus menyapu bola balik saat mereka memeriksa Yevan dan yang lainnya dengan takjub. Kenapa pakaianmu begitu aneh? Mengapa kamu menjaga rambut pendek seperti itu? Kamu semua adalah orang biasa, mengapa kamu masuk ke tanah terlarang kuno desolate? Mengapa bahasa bicaramu begitu aneh? Dari mana asalmu? Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kamu bisa mendekati jurang di daerah terlarang dan mengambil buah surgawi dari legenda? Beberapa penatua sangat berhati-hati dan teliti ketika mereka terus bertanya, berusaha mencari tahu dari mana orang-orang ini berasal. Mereka datang dari sisi lain bintang-bintang yang dipisahkan oleh puluhan ratus tahun cahaya yang tidak mungkin dicapai bahkan setelah jutaan tahun terbang. Siapa yang bisa mengatakan sesuatu seperti itu? Yevan dan kelompok itu pendiam dan diam. Mengapa kamu tidak berbicara? Tatapan penatua menjadi sangat tajam. Bahkan jika kami memberitahumu kebenaran masalah ini, apakah kamu bisa mempercayainya? Yevan menatap orang-orang di aula dan berkata dengan suara tegas dan tenang, rumah kami berada di tempat yang jauh dan kami tiba di sini dari sisi lain dengan mendaki gunung kuno. Kami saat ini tidak tahu harus kemana kami berada dan tidak punya harapan untuk kembali ke rumah kami. Petik 2 Beberapa penatua bertukar pandang dan seseorang akhirnya mengangguk sebelum berkata, saya pikir saya bisa mengerti. Pasti ada beberapa ahli luar biasa yang mengatur, pengaruh, pada gunung kuno yang bisa melampaui ruang waktu dan memutar biduk dan bergerak. Bintang-bintang asteris. Seseorang yang bisa menggunakan metode seperti itu hanyalah menakutkan. Idiom asteris waktu berlalu. Karena para tetua tidak mengejar pertanyaan mereka, Yevan dan yang lainnya tidak menyebutkan sembilan mayat naga dan peti mati perunggu. Mereka juga tidak berbicara tentang melintasi ruang yang sunyi untuk tiba di sisi lain bintang-bintang. Pada saat ini, para tetua memperhatikan lampu perunggu, mangkuk sedekah, bel dan artefak lainnya. Ini adalah Seorang penatua di antara mereka memiliki ekspresi konsentrasi ketika dia mengambil lampu perunggu di tangan Yevan dan melihatnya dengan hati-hati. Setelah itu dia menghela nafas panjang dan berkata, ini adalah pengerjaan seorang ahli tertinggi, saya curiga bahwa lampu itu sendiri telah melahirkan, roh. Sangat disayangkan bahwa lampu tidak lagi berfungsi dan bagian dalam lampu tidak memiliki vena untuk ditindak lanjuti. Setelah itu ia dengan hati-hati memeriksa mangkuk sedekah, bel, pelakat, dan artefak lainnya. Ada kejutan yang tertulis dengan jelas di seluruh wajahnya, tetapi ia menghela nafas dan berkata, mereka pada awalnya adalah barang yang begitu bagus, bagaimana mungkin semuanya tidak berfungsi. Prasasti Dao yang sangat dihormati dalam semua item telah dihancurkan. Bahkan melihat sekilas pengerjaan yang terlibat tidak lagi mungkin. Petik 2 Bagaimana kalian semua mendapatkan barang-barang ini? Para penatua merasakan hati mereka sakit ketika mereka merasa bahwa itu sangat disayangkan dan terus menghela nafas. Yevan tidak segera menjawab. Kata-katanya sebelumnya telah melukiskan kisah kedap udara bahwa bahkan jika Zouyi dan yang lainnya mengatakan yang sebenarnya tidak akan ada kontradiksi dengan apa yang dia katakan. Namun kali ini berbeda. Beberapa orang mengikuti jalan pikirannya ketika mereka menjawab, mengatakan bahwa artefak Buddha yang tertinggal ditemukan di gunung kuno dengan pengaruh dan meskipun mereka tanpa sadar memasuki tanah desolate kuno terlarang yang telah mereka pegang. Jelas bahwa bukan hanya Yevan yang tidak ingin berbicara tentang peristiwa yang terjadi di sisi lain bintang-bintang, yang lain juga merasa bahwa masalah ini sangat penting dan mereka tidak dapat menumpahkan kacang dengan mudah. Jadi itu masalahnya, aku menjadi semakin tertarik pada gunung kuno yang kamu bicarakan dan aku benar-benar berpikir untuk pergi ke sana untuk menyelidiki. Seorang penatua tersenyum ketika dia menyipitkan matanya, tidak jelas apakah dia curiga atau benar-benar ingin menyelidiki. Di mana tempat awal kalian tinggal? Apakah ada perkiraan wilayah atau distrik? Seorang penatua yang lain memulai jalur permintaan yang berbeda. Pada saat ini kelompok semua telah menangkap garis pemikiran Yevan dan berbohong bersama sebagai kelompok. Seorang siswi berkata bahwa mereka datang dari wilayah barat. Wilayah barat, ini berarti bahwa kalian benar-benar berasal dari padang pasir yang luas dan tak terbatas itu. Salah satu tetua mengerutkan kening ketika dia bergumam, dari padang pasir di barat ke tanah tandus timur, jaraknya benar-benar tak terbayangkan. Bahkan jika saya bepergian dengan pelangi dan terbang ke sana, itu akan memakan waktu setidaknya 30 tahun. Sebenarnya orang macam apa yang akan memiliki bakat tak tertandingi untuk menciptakan pengaruh yang hebat di gunung itu? Ini sungguh tak terbayangkan. Petik 2. Ini berarti bahwa kita telah benar-benar tiba di tanah tandus timur. Zou Yi mengambil kesempatan untuk bertanya, seberapa besar tanah tandus timur. Tanah tandus timur tidak ada habisnya, bahkan jika seorang manusia akan hidup selama 10 generasi, mereka masih tidak akan bisa menyelesaikan penjelajahannya. Petik 2. Ini sebesar itu. Yevan dan yang lainnya memiliki ekspresi keraguan. Di dunia ini, negara, Yan, mengendalikan wilayah ini yang juga termasuk tanah terpencil kuno terlarang. Jarak dari utara ke selatan adalah 2000 mil dan timur ke barat adalah 3000 mil. Wilayah ini hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan tanah tandus timur, hanya ada banyak negara bagian seperti ini. Petik 2. Mendengar kata-kata ini Pangbo hampir melompat, itu adalah wilayah yang begitu luas. Keadaan daerah Yan begitu luas namun tidak seberapa dibandingkan dengan tanah tandus timur, negara bagian dengan jumlah wilayah yang sama tak terhitung jumlahnya. Batlands timur hanya luas dan tidak terbatas dan sulit untuk membayangkan seberapa besar itu. Bagaimana mungkin itu bisa begitu luas? Murid-murid Pangbo mengerut ketika dia merasa bahwa kenyataan ini menyangkal semua akal sehat, ini terlalu konyol. Namun, ketika berpikir bahwa ada dewa yang hadir di dunia ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Beberapa tua-tua memperhatikan ekspresi Pangbo yang terperangah dan mengungkapkan ekspresi atau kegembiraan, pemuda berumur 11 atau 12 tahun ini akan menjadi bibit yang mereka fokuskan untuk pelihara sejak sekarang. Salah satu penatua kemudian melanjutkan, negara Yan mungkin hanya sudut di tanah tandus timur, setetes di lautan astris tetapi itu bukan tanpa reputasinya sendiri. Di negara bagian Yan ada tanah terlarang kuno yang terlarang yang merupakan salah satu dari tujuh wilayah terlarang kehidupan di dalam tanah timur yang luas. Idiom asteris, kecil dan tidak penting. Kelompok itu diam ketika mereka merenungkan semua informasi yang telah mereka terima. Emosi mereka gusar ketika mereka mencoba memahami semua informasi yang mengejutkan. Anda juga menyebutkan gurun barat sebelumnya, bagaimana itu dibandingkan dengan tanah tandus timur. Wang Ziwen lebih teliti dan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Skala gurun barat hampir identik dengan wilayah tanah tandus timur. Sama tak berbatas. Petik 2 Mendengar konfirmasi ini, hati mereka tersentak. Wilayah ini tidak terbatas. Meskipun demikian, masih ada berita yang lebih mengejutkan. Seorang penatua melanjutkan, tanah tandus timur, gurun barat, pegunungan selatan, dataran utara dan provinsi tengah. Di antara daerah-daerah ini provinsi pusat adalah yang paling luas dan dapat dianggap sebagai benar-benar tanpa batas. Bahkan para pembudidaya akan merasa sulit untuk dilintasi. Petik 2 Semua orang berubah menjadi patung karena mereka merasa mulut mereka kering dan tidak bisa berkata-kata. Beberapa penatua sangat puas dengan reaksi mereka dan membesarkan hati. Kehidupan manusia normal hanyalah setitik, seperti semut dan akan kesulitan memahami seberapa luas dunia ini. Saat ini kalian memiliki kesempatan untuk mengabaikan dunia tanpa batas ini. Jika anda bekerja keras untuk berkultivasi, suatu hari anda pasti akan menimbulkan badai dan berdiri di puncak di atas awan. Petik 2 Kelompok itu mulai memulihkan sikap mereka ketika beberapa orang ragu-ragu ketika mereka berkata, kami. Kembangkan. Petik 2 Itu benar, meskipun kamu orang-orang telah memasuki tanah desolate kuno terlarang dan kehilangan masa mudamu, dunia ini adil, seberapa banyak kerugianmu relatif dibandingkan dengan berapa banyak yang akan kamu dapatkan. Jalan budidaya yang sulit mungkin sulit untuk dilintasi tetapi kalian sudah membuka jalan dasarnya. Petik 2 Itu benar, lautan kepahitanmu telah dipicu dan begitu kamu melampaui lautan kepahitan untuk melangkah ke jembatan spiritual, menemukan keilahian di dalam dirimu tidak akan mustahil. Petik 2 Beberapa tetua terus mengucapkan kata-kata dorongan untuk membujuk mereka ke jalur kultivasi. Kami masih tidak tahu persis siapa kalian. Zou Yi mengambil kesempatan untuk bertanya. Ada enam cagar alam abadi, dan tempat yang sedang kita garap adalah salah satunya. Tentu saja itu tidak terletak di sini di dunia fana. Salah satu tetua tertawa ketika dia menjawab. Negara yang hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan tanah tandus timur, sudut wilayah ini memiliki enam cagar alam abadi. Berapa banyak sekte abadi dengan para peladang yang dimiliki oleh dunia ini. Pangbo bernafas dengan lembut. Jelas bahwa para penatua memandang Yevan dan Pangbo secara berbeda dan tidak menunjukkan ketidaksenangan ketika mereka dengan hangat menjawab. Jangan berpikir terlalu jauh ke depan. Dasar-dasar Anda adalah yang paling penting dan perlindungan abadi kita berasal dari salah satu alasan sakral. Dasar-dasar adalah rahasia kesuksesan di dunia ini. Juga, jika Anda dapat bangkit seperti burung phoenix di masa depan, kami akan memberi Anda skala ruang pengembangan yang lebih komprehensif dan lebih besar. Petik 2 Itu benar. Penatua lainnya membual, meskipun kita hanya tempat perlindungan abadi, kita termasuk dalam salah satu tempat suci yang terkenal di dalam tanah tandus timur. Jika Anda cukup berbakat di masa depan, Anda bahkan mungkin terpilih untuk masuk ke sekte yang mengawasi tanah suci. Setelah mengatakan ini, beberapa penatua memandang dengan penuh perhatian pada gadis muda Weiwei dan berkata, Weiwei adalah bakat tak tertandingi tempat suci abadi kita dalam seribu tahun, tidak akan lama sebelum dia terpilih untuk memasuki tanah suci. Kami bahkan merasa agak enggan berpisah, tetapi kami tidak mau menghalangi kultifasinya. Petik 2 Pada saat inilah Ola dipenuhi dengan tawa parau yang keras, tanah yang diberkati asteris. Anda tidak cukup, jika Anda memiliki bakat, Anda dapat mengirimkannya ke Gua Abadi Asteris, kami. Saya mendengar bahwa Anda orang-orang benar-benar menemukan lebih dari 10 bibit yang baik yang dapat diolah. Petik 2 Babak 36, Tubuh Surgawi Primordial 10 orang atau lebih melangkah ke Ola dan pelangi di sekitar tubuh mereka dibatalkan. Ada laki-laki dan perempuan dalam kelompok itu dan mereka semua tampak berusia lebih dari 40 tahun, baik tenang seperti anggrek, tajam seperti aura pedang atau mantap seperti batu. Mereka masing-masing memiliki aura khusus di sekitar mereka. Salah satu pria parubaya dengan kehadiran yang mengesankan berbicara, kata-katanya keras dan keras ketika dia tertawa keras, di dalam wilayah Yan, meskipun nama ada enam tempat perlindungan, tempat kediaman lingsu Anda tidak benar-benar sesuai dengan tagihan. Menyebutnya tanah yang diberkati adalah tentang benar. Petik 2 Liu Wansan? Apa arti dari kata-kata Anda? Beberapa tetua suaka lingsu tidak senang ketika mereka melangkah maju untuk berdiri di depan Zhou Yi, Lin Jia dan kelompok sambil fokus melindungi Ye Fan dan Pangbo. Pria parubaya, Liu Wansan tentu saja sesuai dengan namanya asteris, dia tampak seperti gunung saat dia berdiri dengan tenang di sana, mengeluarkan tekanan yang sangat besar. Kata-katanya sangat mudah ketika dia tertawa dan berkata, karena ada lebih dari sepuluh bibit yang baik untuk ditanami, kami tentu ingin mengambil beberapa dan menuntun mereka pada jalur kultifasi mereka. Petik 2 TN asteris San San mengacu pada gunung dalam bahasa Cina. Di sampingnya, seorang wanita tua kepalanya penuh dengan rambut putih berkata, dia benar, enam cagar alam abadi di wilayah Yan selalu bernafas sebagai satu kesatuan, tiba-tiba begitu banyak bibit berbakat muncul, kita tentu ingin mengambil sedikit. Petik 2 Seorang penatua dari tempat kediaman lingsu mengerutkan kening ketika dia berkata, Saudari senior Li Ying, Anda tidak bisa membuatnya terdengar seperti itu. Tiga tahun yang lalu tempat kediaman jinsia Anda juga menemukan beberapa murid yang memiliki konstitusi yang luar biasa untuk kultifasi tetapi tidak pernah memberikan apapun kepada tempat kudus lingsu kami. Petik 2 Kelompok orang itu memiliki bakat yang biasa-biasa saja, bagaimana mereka dapat dianggap sebagai kecambah surgawi. Aku jelas tidak ingin mengganggumu dengan sia-sia. Wanita tua berambut putih itu tertawa ketika dia menjawab. Pada saat ini seorang lelaki tua dengan rambut putih yang mengalir dan penampilan seperti orang bijak melangkah maju, dia tidak tergesa-gesa ketika dia berkata, Dari cara saya melihatnya orang-orang ini tidak dapat dianggap sebagai kecambah surgawi. Bagaimana dengan ini? Masing-masing tempat suci abadi kita akan memilih beberapa dan meninggalkan tempat perlindungan lingsu Anda dengan beberapa juga. Petik 2 Beberapa tetua suaka lingsu kehilangan ketenangan mereka tetapi tampaknya agak khawatir dengan orang ini dengan penampilan yang bijaksana ditambah dengan sikap abadi dan dengan cepat berkata, Kakak senior Mayun, suaka yu ding Anda tidak mungkin kurang dalam murid yang berbakat. Saya pernah mendengar bahwa Anda benar-benar menemukan dua tunas langit asli. Petik 2 Orang tua itu, Mayun tertawa, tetapi tidak berbicara ketika dia mengamati ye fan dan pang boh sambil mengangguk. Ini membuat para tetua suaka lingsu gugup, mereka bisa memberikan yang lain tetapi kedua orang ini harus dijaga dengan cara apapun. Baiklah, aku akan mewakili tempat perlindungan yu ding untuk memilih satu orang. Mayun dengan rambut putih dan kumisnya menunjuk ye fan dan pang boh dan berkata, Aku sebenarnya tidak terlalu pilih-pilih, aku baik-baik saja dengan mereka berdua. Petik 2 Tidak mungkin, para penatua di tempat suci lingsu menyuarakan penolakan mereka secara bersamaan. Pada saat yang sama, tempat-tempat suci abadi lainnya mulai memilih orang dan tidak satu pun dari mereka memberikan satu inci pun ketika mereka berdebat satu sama lain. Ye fan mendengarkan dengan ama dan mendapatkan banyak informasi. Tempat perlindungan lebih baik daripada tanah yang diberkati karena lebih cocok untuk penanaman. Jika ada tempat perlindungan, tempat itu mungkin secara alami memunculkan tanah yang diberkati. Pada titik ini tidak mungkin bagi tempat suci lingsu untuk menjaga semua orang, lima tempat suci abadi lainnya adalah satu pikiran dan mereka hanya bisa bertahan dengan menyakitkan karena setiap bagian diambil. Bagaimana bibit-bibit itu dipisah adalah masalah yang sama sekali berbeda. Pada akhirnya ada keadaan permusuhan timbal balik dan suasananya tegang dengan enam tempat suci abadi tidak memberikan satu inci. Pria parubaya dengan kehadiran mengesankan yang tubuhnya seperti gunung Liu Wansan berjalan maju dan berkata, sepertinya kita hanya bisa berdebat untuk memutuskan. Petik 2. Seharusnya begitu. Wanita Tua Li Ying dari tempat kudus Jin Xia mengangguk setuju. Untuk mencegah kerusakan perasaan, mari kita lakukan dengan cara ini. Orang pertama yang berhasil memukul menang. Mayun dari Suaka Yu Ding juga menyuarakan persetujuannya. Beberapa tetua dari Suaka Lingsu memiliki ekspresi buruk. Yevan dan kelompok ditemukan oleh mereka tetapi hasilnya adalah bahwa tempat-tempat suci lainnya menginginkan sepotong kue dan sulit untuk mengatakan berapa banyak yang bisa mereka pertahankan. Lebih dari 10 pelangi cahaya ditembakkan ke langit dan tampak sangat cerah di langit malam. Pertempuran antara tempat-tempat suci abadi telah dimulai. Yevan dan yang lainnya pergi ke luar Aola dan melihat ke arah langit. Sangat disayangkan bahwa orang-orang itu telah terbang keluar dari kota kecil dan masih terus berjalan semakin jauh sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Lampu-lampu yang berkelap-kelip bisa terlihat di langit dan pelangi yang cemerlang bersinar. Kadang-kadang suara guntur terdengar, badai meledak dengan pasir dan batu beterbangan dalam angin yang mengamuk. Zhou Yi, Lin Jia dan kelompok itu terpesona oleh tampilan yang menakjubkan. Meskipun para tetua telah ramah sebelumnya, mereka sekarang telah terbang ke langit dan memiliki kehebatan yang hebat. Ini membuat mereka menantikan masa depan. Tidak lama kemudian, pelangi mistis di langit telah menghilang dan tidak diketahui di mana pertempuran sengit berlanjut. Hanya setengah jam kemudian ketika pelangi mistis bisa dilihat di cakrawala lagi, melesat melintasi langit yang luas dan tiba dalam sekejap. Yang pertama dijangkau adalah gadis muda Wei Wei. Dia tampak seperti dunia lain, alisnya yang gelap sangat indah, matanya berair, bibirnya lembab dan giginya seperti batu giyok. Di bawah sinar rembulan, sosoknya lembut dan lentur sambil memberikan kehadiran yang tidak jelas, seolah-olah Chang R. Asteris sendiri telah datang ke dunia fana, sangat cantik. TN Asteris karakter cerita rakyat Cina dengan kecantikan yang tak tertandingi, Dewi Bulan. Setelah itu para tua-tua dari tempat kudus Lingsu tiba dan meskipun mereka tampaknya berada dalam keadaan yang agak menyedihkan dan beberapa dari tubuh mereka bahkan memiliki jejak darah pada mereka, ekspresi di wajah mereka tampaknya menjadi senyum kemenangan. Orang-orang yang berkumpul di belakang juga mengalami luka tetapi perbandingan ekspresi wajah mereka jelek. Bahu Liu Wansan memiliki bekas darah yang belum mengering, kumis putih mayun yang mengalir telah dipotong dan keruk tangan wanita Tua Li Ying telah dipecah menjadi dua. Ini benar-benar kejutan, Wei Wei pada usia seperti itu sebenarnya telah melampaui kita. Suaka Lingsu sebenarnya memiliki bakat yang tiada taranya. Mayun mengeluh. Yevan dan kelompok itu terkejut, gadis muda ini Wei Wei tampaknya mondar-mandir santai dengan bantalan anggun, keindahan lembut yang diam. Dia sebenarnya sekuat ini dan telah mengalahkan semua penatua ini, ini hanya membuat orang tercengang. Karena kita sudah kalah, tidak ada lagi yang bisa kita katakan. Suaka Lingsu Anda dapat memiliki dua pilihan pertama. Ekspresi Liu Wansan sangat jelek, bukan saja dia kehilangan semua wajahnya karena kalah dari generasi berikutnya, dia juga kehilangan kesempatan untuk memilih pertama. Para tetua dari tempat perlindungan Lingsu tidak ragu-ragu ketika mereka memilih Yevan dan Pangbo dan ekspresi gembira bisa terlihat di wajah mereka. Setelah itu orang tua Mayun dari tempat kediaman Yu Ding memilih Liu Yi Yi dan mengikuti wanita tua itu Li Ying dari tempat kediaman Jin Xia Maju dan memilih Zhang Xi Ling. Pada saat ini di sisi tempat kediaman Lingsu para tetua telah dengan hati-hati memeriksa tubuh Yevan dan ekspresi wajah mereka berubah karena mereka tidak lagi memiliki kegembiraan pada mereka. Bagaimana bisa seperti ini? Yang lain dengan cepat memperhatikan bahwa sesuatu sedang terjadi dan melihat ke atas. Melihat ekspresi tidak senang pada para tetua suaka Lingsu tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apa masalahnya? Mungkinkah meskipun kami membiarkan suaka Lingsu Anda memiliki dua pilihan pertama, Anda masih belum puas? Tidak seperti itu. Kenapa kalian tidak datang dan melihat? Beberapa penatua dari tempat kudus Lingsu memiliki ekspresi penyesalan saat mereka melihat Yevan. Yang lain segera mengerti bahwa pasti ada beberapa masalah dengan tubuh Yevan dan bergegas. Orang tua Mayun dari suaka Yuding berjalan maju dan berkata, Dari pandangan sepintas lalu, esensi darah pemuda ini sangat kuat, sebanding dengan naga sungai. Dia seharusnya menjadi tunas langit yang jarang terlihat, mungkinkah memang ada beberapa masalah. Petik 2 Pada saat ini, sisa orang-orang telah maju dan mulai dengan cermat mengamati Yevan. Dirasakan seluruh membuat Yevan merasa sangat tidak nyaman tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun dalam situasi saat ini. Wanita tua Lingsu dari tempat kediaman Jin sia bingung ketika dia berkata, Bagaimana mungkin ada tubuh seperti itu? Setelah memeriksa jenazah, Liu Wansan linglung untuk beberapa saat sebelum menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dibayangkan ketika ia berkata, Roda kehidupan surgawi benar-benar tenang, lautan kepahitannya sekeras logam surgawi, sekuat batu, tegas dan tak tergoyahkan tanpa cara membangun fundamental. Petik 2 Bagaimana mungkin seperti ini? Semua orang memiliki ekspresi bingung, fisik seperti ini terlalu aneh dan tidak sesuai dengan akal sehat. Pada saat ini, Mayun dari Suaka Yuding tiba-tiba teringat sesuatu sambil bergumam, mungkinkah fisik dari legenda? Dia mulai memeriksa tubuh Yevan sekali lagi, jarinya tembus seperti batu giyok dan tetesan cahaya surgawi dapat terlihat mengalir keluar saat dia terus-menerus menusuk dan mendorong. Dia dengan sungguh-sungguh memeriksa tulangnya dan mengukur semangatnya. Itu hanya setelah periode waktu yang lama sebelum Mayun akhirnya berhenti dan berkata dengan ekspresi bingung, sebenarnya ada fisik dari legenda di dunia ini. Fisik apa? Semua orang yang hadir memiliki ekspresi ingin tahu. Peerless, primordial, transcendent, divine body asteris. Mayun memberikan penekanan besar pada setiap kata dan meludahkan delapan kata ini yang mengesankan seperti gunung asteris-asteris. TN asteris penulis menekankan delapan kata berbeda dalam bahasa Cina namun ketika dikonversi ke bahasa Inggris jumlah kata berkurang. TN asteris-asteris idiom, sangat penting. Apa? Ada ekspresi terkejut pada semua orang yang hadir dan mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Reaksi para tetua dari tempat perlindungan Lingsu cepat ketika mereka menarik Yevan di belakang mereka dan mengelilinginya, dengan erat mengamankannya dalam ketakutan yang lain berusaha untuk mencuri atau membunuhnya. Li Wansan merasa bahwa itu benar-benar tidak dapat dipercaya dan berkata, wilayah Yan, jarak dari utara ke selatan adalah 2000 mil dan timur ke barat adalah 3000 mil. Wilayah ini bila dibandingkan dengan tanah tandus timur yang tak terbatas hanyalah setetes air di laut di negeri ini akan sulit untuk menemukan seseorang dengan tubuh surgawi yang tak tertandingi bahkan setelah keabadian waktu. Harus diketahui bahwa sejak zaman kuno, seluruh tanah tandus timur yang luas tidak pernah menghasilkan individu semacam itu. Petik 2 Wanita Tua Li Ying dari tempat kediaman Jin Xia menggelengkan kepalanya berkata, ini bukan hal yang mustahil untuk penampilannya. Saya pernah mendengar bahwa sangat mungkin orang seperti itu muncul di tanah tandus timur. Ada desas-desus bahwa itu bukan hanya satu orang tetapi karena mereka berada dalam fase dewasa mereka belum menunjukkan diri mereka di depan mata dunia. Saya percaya bahwa orang itu menyembunyikan dirinya di salah satu tempat suci atau bersandar pada keluarga aristokrat kuno yang telah berlanjut sejak zaman kuno. Pada saat ini tatapan para tua-tua ketika mereka menatap Ye Fan telah berubah, terbakar dengan api seolah-olah mereka tidak sabar untuk meraihnya dan menjadikannya sebagai murid. Bahkan Zoe, Lin Jia dan kelompok itu memandang Ye Fan dengan ekspresi heran. Pada titik ini, Mayun dari Suakayu Ding terbatuk-batuk ketika dia berkata, Saya pikir, Anda orang-orang telah salah paham tentang situasinya. Mungkin itu karena saya tidak berbicara dengan cukup jelas. Petik 2 Hem, apa masalahnya? Semua orang menatapnya dengan bingung. Dia pastinya memiliki tubuh surgawi yang tiada taranya, itu tanpa pertanyaan. Namun, ada batasan periode waktu, itu milik masa lalu kuno. Maksud kamu apa? Mayun menjelaskan, semua orang mungkin pernah mendengar beberapa legenda kuno sebelumnya, kan? Selama waktu itu ada tubuh yang tak tertandingi, tak tertandingi sejak zaman kuno, selama periode itu ada sembilan generasi orang-orang seperti itu dan masing-masing tak terkalahkan di antara langit dan bumi, mengguncang yang lama dan menyinari asteris yang baru. Dengan bentuk tubuh seperti itu, ketika berjalan di jalur kultifasi, tidak ada yang bisa menduga pencapaian akhirnya. Ini dikenal sebagai tubuh surgawi terkemuka sejak zaman kuno. Petik 2 Idiom asteris, mulia dan menghancurkan dunia. Itu benar, kami jelas pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu tidak mungkin mengatakan. Setelah mengatakan ini, semua orang melihat ke arah Yevan dan ekspresi mereka tidak lagi memegang intensitas menyala sebelumnya tetapi dipenuhi dengan kekecewaan. Itu benar, fisiknya persis seperti itu. Sangat disayangkan, karena zaman kuno yang tak terhitung tahun telah berlalu dan penampilan tubuh seperti itu kadang-kadang akan mengejutkan langit. Namun, sekarang penampilan seperti itu tidak memiliki kekuatan apapun dan orang tidak akan bisa memandang rendah dunia seperti zaman kuno. Petik 2 Yang benar adalah bahwa tubuh seperti itu secara bertahap mati dari zaman kuno karena alasan yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk kultivasi. Sejak itu, tidak ada yang pernah berhasil berkultivasi dengan tubuh itu. Ada rumor dari banyak sekte abadi bahwa kecambah surga dengan tubuh surgawi yang tak tertandingi telah muncul di tanah tandus timur. Sebelumnya saya benar-benar berpikir bahwa wilayah Yan kami akan menghasilkan bakat yang menghancurkan bumi. Aku sama sekali tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Petik 2 Tubuh surgawi yang tak tertandingi dari zaman kuno dapat dianggap sebagai tubuh surgawi yang tiada taranya. Ai Beberapa tetua dari suaka lingsu menghela nafas karena mereka benar-benar kecewa dan tidak lagi memegang Yevan dalam hal apapun. Wajah-wajah pada orang-orang dari tempat suci abadi lainnya rumit, tidak yakin apakah mereka harus merayakan atau merasakan kekecewaan. Pada titik ini tidak ada yang memperhatikan Yevan dan dari sikap panas mereka sebelumnya terhadap ketidakpedulian dingin sekarang, perbedaannya begitu besar sehingga sangat jelas. Bab 37, Suaka Lingsu Saat ini, Yevan dan kelompok mereka hanya memiliki 13 orang yang tersisa dan sisanya telah meninggal. Selain Yevan dengan fisiknya yang unik, 12 lainnya secara merata berpisah dan masing-masing tempat perlindungan abadi dapat mengambil 2 orang. Mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini tetapi Zhou Ye, Lin Jia dan yang lainnya tidak menyuarakan penolakan. Seperti beberapa tetua dari Suaka Lingsu katakan, ini adalah kesempatan bagi mereka. Akhirnya, Yevan ditinggal sendirian dalam posisi yang memalukan. Awalnya dia sangat dipandang tetapi sekarang tidak ada yang memperhatikannya. Jika kalian tidak membawa Yevan, aku tidak akan mengikutimu. Pada saat ini meskipun Pangbo terlihat berusia 11 atau 12 tahun, kata-katanya tegas ketika dia berkata, paling buruk aku akan mengikuti Yevan dan pergi bertualang di dunia fana. Petik 2 Seorang penatua dari tempat kediaman Lingsu menjelaskan, tidak ada manusia di dalam tempat suci abadi. Jika kita membiarkannya masuk, itu mungkin bukan hal yang baik baginya. Petik 2 Yevan mengerti dan setelah perlindungan yang hati-hati memikirkan skenario yang tak terhitung jumlahnya yang bisa terjadi. Hanya ada pembudidaya di dalam tempat suci abadi dan yang akan peduli tentang manusia normal seperti dia. Meskipun Pangbo akan ada di sana untuk melindunginya tetapi ini bukan solusi jangka panjang. Kedepan, tentu akan ada banyak masalah yang sulit diprediksi. Pangbo kamu harus mengikuti mereka, aku tidak akan bergabung dengan salah satu tempat suci abadi. Mungkin lebih baik menjalani kehidupan manusia yang sederhana, membosankan dan biasa. Petik 2 Tidak mungkin, aku pasti akan mengajakmu. Pangbo dengan tegas menolak. Baiklah, kita akan membawa Yevan. Para tetua dari tempat perlindungan Lingsu tidak ingin Pangbo memiliki dendam di hatinya dan memutuskan untuk membawa Yevan. Tunggu. Yevan tidak merasakan kebahagiaan apapun dan tenang saat dia berkata, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan bergabung dengan tempat suci abadi. Saya berterima kasih kepada Anda semua atas niat baik Anda. Petik 2 Yevan, ini adalah kesempatan. Pangbo dengan panik membujuk. Yevan menggelengkan kepalanya ketika berkata, kamu tidak harus membujuk saya. Dia telah dengan hati-hati memikirkan sebelumnya dan memahami bahwa jika dia memasuki salah satu tempat suci abadi akan ada banyak masalah yang tidak terduga dan para penatua dari tempat suci Lingsu juga mengisyaratkan hal itu. Jika kamu tidak pergi, aku juga pasti tidak akan pergi dengan mereka. Pangbo sangat setia dan tidak peduli apa dia tidak ingin membuang Yevan pergi sendirian. Yevan tersenyum dan berkata, di masa depan aku akan bergantung padamu, kamu lebih baik sungguh-sungguh mengejar kultifasi kamu. Di masa depan saya akan membutuhkan amal Anda, baik itu pahlawan, peri, dewi atau orang suci. Hanya memberi hadiah beberapa akan dilakukan. Saya tidak akan pilih-pilih. Petik 2 Pangbo memutar matanya saat mendengar ini. Para pembudidaya dari cagar alam abadi memiliki ekspresi kaget dan beberapa pembudidaya perempuan menatapnya dengan penuh kebencian. Yevan, aku masih berpikir kamu harus pergi bersamaku. Pangbo mencoba membujuk sekali lagi. Aku benar-benar ingin pergi bersamamu namun aku hanya akan menjadi tamu untuk waktu yang singkat dan tidak akan bergabung dengan tempat kudus. Saya tidak yakin apakah orang-orang dari Suwaka Lingsu akan mengizinkan. Yevan tiba-tiba berkata, dia tidak mau berpisah dari berkultifasi dengan cara ini dan ingin memasuki Suwaka Lingsu untuk memahaminya lebih baik tanpa dibelenggu oleh milik sebuah sekte. Oke, selama kamu mau pergi. Pangbo senang, selama Yevan mau pergi, dia merasa pasti ada cara untuk membuatnya tetap tinggal dan dia segera melihat ke arah para tetua di tempat perlindungan Lingsu. Baik, beberapa tetua akhirnya menganggup menyetujui mereka. Yevan dan kelompok itu akan dipisahkan dan masa depan mereka tidak diketahui. Kelompok itu merasa kehilangan tetapi pada saat yang sama antisipasi. Ini adalah pertemuan terakhir mereka dan setiap orang mengatakan harapan baik mereka berharap suatu hari nanti mereka akan bertemu lagi. Pada saat ini, Yevan berbeda dibandingkan dengan yang lain, jalan masa depannya suram dan dia dan teman-teman sekelasnya tampaknya milik dunia yang berbeda. Bahkan jika mereka bertemu di tahun-tahun kemudian, dapat dibayangkan bahwa dia tidak akan dianggap bersalah. Ketika setiap orang memandangnya, mereka membawa ekspresi yang berbeda. Akhirnya, setelah mengucapkan selamat mereka kelompok itu berpisah. Kamu Fan, ini untukmu. Sebelum Liu Yi Yi pergi, dia menyerahkan malanya kepada Yevan dan tidak menunggunya untuk menolak sebelum dengan cepat pergi. Sebenarnya tidak apa-apa menjadi orang normal. Semoga Anda bahagia selamanya. Li Xiaomen berjalan mendekat dan setelah mengucapkan kata-kata ini menatapnya dalam sebelum berbalik dan pergi. Yevan, aku berharap kamu sukses dalam apapun yang kamu lakukan dan aku percaya bahwa dengan kemampuanmu bahkan di dunia Fan hidup akan bersemangat. Lin Jia mengatakan bagiannya dan juga pergi. Setelah itu, Zhou Yi dan Wang Ziwen juga datang untuk mengucapkan selamat tinggal. Sebenarnya, itu mungkin semacam keberuntungan untuk menjadi orang biasa. Zhou Yi dengan dingin tertawa ketika dia dengan ringan menepuk pundaknya dan berkata, tidak ada yang terlalu diremehkan. Petik 2 Yevan tenang seperti danau dan tersenyum, apa yang terjadi di masa depan sulit bagi siapapun untuk memprediksi. Petik 2 Beberapa saat kemudian, lebih dari sepuluh pelangi mistis terlihat terbang ke langit, menembus malam yang sunyi seperti bintang jatuh dan perlahan-lahan menghilang ke Cakrawala. Kelompok itu akhirnya berpisah. Ketika orang-orang dari tempat-tempat suci lainnya telah pergi, para penatua dari tempat kediaman lingsu berkata kepada Pangbo dan Yevan, Sebenarnya, tempat-tempat suci abadi kita tidak terlalu jauh. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa saling bertemu. Petik 2 Orang-orang dari suaka lingsu hanya pindah pada hari kedua dan mengarahkan pelangi mistis. Secepat kilat, kecepatan mereka luar biasa dan gunung-gunung dan sungai-sungai berlalu dengan kabur. Akhirnya, sekelompok orang berhenti di depan gunung surgawi yang samar-samar terlihat. Itu hanya makmur dan damai. Pohon-pohon hijau yang subur, air terjun, dan mata air berlimpah, pavilion-pavilion bertebaran di tanah terbuka dengan derek bermah kota merah melayang-layang di langit, semua ini melukis pemandangan yang hidup. Ini memang tempat yang indah. Ini adalah tempat perlindungan lingsu. Pangbo tidak bisa tidak bertanya. Kata-katanya selanjutnya seperti percikan air dingin ketika dia dengan lembut bergumam, keren yang dinobatkan merah cukup gemuk, kita harus menangkap satu atau dua untuk dipanggang. Petik 2 Seorang penatua di sisinya menatapnya dengan perasaan tidak senang ketika dia berkata, itu adalah keren bermah kota merah yang sebenarnya telah mencapai kebijaksanaan spiritual, tidak memikirkan ide acak. Berdasarkan keterampilan Anda saat ini tidak akan ada cara untuk mendekati mereka. Petik 2 Tempat ini bukan tempat perlindungan lingsu tetapi hanya pintu masuk ke gunung. Bagian dalamnya berkabut, berkabut dan tidak dapat dibedakan, dengan banyak bunga unik berserakan di tanah. Setelah mencapai suatu daerah di mana awannya sangat padat, mereka melihat batu hijau besar yang didirikan di depan dan dua kata kuno terukir di atasnya, lingsu. Pangbo secara alami tidak mengenali kata-kata kuno dan hanya ketika seorang tetua di sampingnya mendidiknya, dia mengerti bahwa mereka telah mencapai tempat suci lingsu. Menurut legenda tempat ini adalah reruntuhan yang diturunkan dari zaman kuno dan setelah dirapikan oleh generasi yang akan datang itu telah menjadi tempat perlindungan abadi. Dapat dikatakan bahwa suaka lingsu memiliki sejarah yang mendalam dan jika seseorang benar-benar menyelidikinya, mereka dapat melacak asal-usulnya kembali ke zaman kuno. Generasi masa depan telah menggali dan merapikan tempat ini dalam skala besar dengan harapan menemukan beberapa artefak mistis di dalam reruntuhan tetapi muncul dengan tangan kosong. Para pembudidaya ahli dalam setiap generasi dari tempat kudus semua merasa bahwa tempat ini tidak sesederhana itu tetapi belum membuat penemuan yang inovatif. Bergerak melewati batu hijau besar dan berjalan ke kabut, pemandangan tiba-tiba berubah drastis. Itu sebenarnya adalah dunia yang luar biasa megah dan mereka tampaknya telah diangkut ke dunia yang berbeda sama sekali. Ini adalah tempat perlindungan lingsu. Ini benar-benar dapat dianggap sebagai dunia lain. Beberapa tetua sangat puas dengan reaksi dari Yevan dan Pangbo. Vegetasi di daerah itu tampaknya telah menyerap sinar dari matahari dan bulan dan bahkan rumput dan pohon-pohon tampak hijau zamrut, seolah-olah mereka terbentuk dari batu giyok yang berharga. Pohon-pohon kuno menutupi langit dan aroma tanaman obat yang harum memenuhi udara. Binatang-binatang roh berkibar di langit dan binatang-binatang langka berkeliaran. Mata air mistis memancar keluar saat air terus mengalir. Pada saat ini, Yevan tiba-tiba tergelincir ketika kesadarannya mengingat mantra yang bergema, mantra yang sama dari peti mati perunggu. Bab 38. Apa itu kultivasi? Hanya setelah berjalan lebih dari seratus langkah ke tempat kediaman lingsu barulah mantra bergema di dalam hati Yevan perlahan-lahan menghilang, pintu masuk memiliki puluhan langkah batu kapur yang tampak luar biasa tetapi Yevan tidak berhenti dan tidak akan diizinkan untuk berhenti juga. Tepat di depan mereka, puncak gunung menakjubkan dan dipenuhi dengan kis spiritual tebal yang berlangsung di kejauhan. Air terjun sepanjang seribu meter mengalir dari gunung tinggi seperti hamparan sutra yang bersinar, seolah-olah galaksi itu terbalik-terbalik. Suara gemuruh-gemuruh bergema seperti sepuluh ribu kuda berlari, hanya pemandangan yang indah dan indah. Tidak heran tempat ini disebut suaka abadi, pemandangannya luar biasa dan sepertinya sepotong tanah murni yang bukan milik dunia. Petik 2 Jalur yang berliku-liku yang mengarah ke tempat yang tenang, lintasannya terbuat dari batu bulat dan terus melewati air terjun. Jalan berliku mengarah ke bagian terdalam dari gunung abadi yang megah. Sepanjang jalan, pohon-pohon kuno menutupi langit dan cabang-cabangnya tampak seperti naga keriting yang kuat. Banyak istana dapat terlihat tersembunyi di antara pohon-pohon dan mereka tampak cocok secara alami dengan lingkungan sekitar. Di sisi jalan kuno, ada ladang obat buatan manusia yang memegang ginseng yang setebal lengan anak-anak, jamur lingzi dengan sembilan daun gantung dan banyak tanaman obat tidak dikenal lainnya yang berkilau dan tembus cahaya glamor di dalamnya. Bau obat meresap ke udara dan menembus jauh ke dalam jantung asteris. TN asteris idiom, perasaan nyaman dan bahagia berasal dari pengaruh eksternal. Orang-orang yang mereka temui di sepanjang jalan ini sebagian besar harus memberikan penghormatan kepada para penatua ini dan sangat ramah terhadap Weiwei yang merupakan bakat tak tertandingi dan statusnya di suaka lingzu bisa dibayangkan. Weiwei membalas salam tetapi tidak memiliki sikap arogan. Di dalam tanah suci yang damai ini, di anggun dan seperti dunia lain seperti peri dan seperti angin lembut yang berhembus dengan lembut, halus dan anggun, dia menghilang kekedalaman suaka. Yevan dan Pangbo dibawa ke depan sebuah gunung kecil, ada beberapa pondok jerami diselingi dengan hutan bambu dan ladang obat yang menyertai setiap rumah. Beberapa pohon kuno juga terkait erat. Meskipun tidak ada bangunan atau istana batu giok yang bagus dan semuanya tampak biasa-biasa saja, itu memberi seseorang perasaan alam dan ketenangan seolah-olah seseorang telah melangkah keluar dari dunia ke tanah yang murni. Itu tampaknya membersihkan jiwa, melarikan diri dari dunia fana dan membersihkan semua gangguan batin. Kalian berdua akan tinggal di sini dulu. Beberapa tetua memperingatkan dan menjelaskan sebelum pergi. Ada siswa lain yang juga dibawa ke tempat perlindungan lingsu tetapi tidak dibawa untuk tinggal bersama Yevan dan Pangbo dan dikirim ke daerah lain. Itu hampir sore ketika seorang pemuda berusia 20-an membawa makanan untuk mereka. Makanannya ringan dan sederhana dan mengandung sebagian besar bahan obat, akar teratai, poligonatum, poria dan gastrodiae lata. TN asteris semua ini adalah ramuan obat China yang sebenarnya. Makanan ini, apakah itu bisa dimakan? Bahkan tidak ada daging. Dua hari ini kita hanya makan buah-buahan liar atau air minum. Saat ini kami terus makan makanan sederhana seperti itu. Saya merasa mulut kami akan segera mengeluarkan air pegunungan. Petik 2 Meskipun makanannya sederhana dan tidak mengandung minyak, Yevan dan Pangbo masih membersihkan piring dan bahkan sehelai daun pun tidak terhindar. Bisakah kamu mengirim ayam panggang? Melihat perilaku keduanya, pemuda yang membawa makanan itu tertegun dan tak bisa berkata apa-apa saat dia berkata, Kami tidak punya itu. Di dalam tempat kudus, itu tidak disediakan. Jika kalian berdua masih belum kenyang aku bisa mengirim makanan tambahan. Mengapa tidak ada hidangan daging? Saya telah melihat derek bermah kota merah, Rusa putih dan burung-burung berharga tak dikenal lainnya dan hewan-hewan yang tidak biasa. Cukup dengan memanggang satu atau dua saja sudah cukup, Saya terutama merasa bahwa kren bermah kota merah telah diberi cukup lemak. Petik 2 Pemuda yang membawa makanan itu tampak seperti dia telah melihat iblis ular ketika dia bergegas pergi, Seolah-olah dia tidak sabar untuk pergi dari mereka berdua. Tampaknya memasuki sekte abadi untuk berkultivasi bukanlah sesuatu yang pantas untuk dirayakan. Hari-hari itu terlalu sederhana dan bahkan tidak ada daging yang bisa didapat. Bagaimana kita akan terus hidup seperti ini? Pangbo menggerutu tanpa henti. Yewan juga merasa sangat tidak puas dan benar-benar merasa seperti menangkap ayam untuk dipanggang, merobek drum dan minum anggur sebagai pengiring, meraup diri sepenuhnya. Dalam 10 hari berikutnya, para penatua tidak muncul lagi dan para pemuda yang membawa makanan mulai akrab dengan mereka dan dibawa pertukaran terus-menerus mereka. Yewan dan Pangbo mulai terbiasa dengan bahasa kuno. Pemuda itu iri pada mereka, para murid yang pertama kali masuk ke sekte biasanya tidak memiliki tempat tinggal mereka sendiri dan perlu berhasil mengolah sebelum diizinkan satu. Pondok-pondok jerami ini juga dianggap memiliki tempat tinggal. Yewan dan Pangbo mengenakan pakaian yang dibawa oleh pemuda itu dan selain tatanan rambut pendek mereka, mereka tidak berbeda dari yang lain di dalam tempat perlindungan lingsu. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, gunung kecil ini dan daerah sekitarnya adalah milik kalian berdua dan jika kamu memiliki cukup kemampuan, kamu akan dapat membangun tempat tinggalmu sendiri. Petik 2 Karena gunung kecil itu milik kita, bahkan jika kita membunuh rusa atau memanggang beberapa kren merah tidak ada orang yang pedulikan. Melihat cara mereka berdua bersikap, pemuda itu tidak berani melanjutkan pembicaraan dan merasa bahwa kedua orang ini terlalu berani dan pikiran mereka terlalu berbeda dari orang normal. Jangan takut, kita tidak akan bertindak gegabuh. Mengapa Anda tidak mengisi kami dengan persis apa itu kultivasi? Petik 2 Ini adalah sesuatu yang sangat diperhatikan Yewan dan Pangbo dan sampai sekarang mereka tidak tahu apa yang diperlukan. Meskipun mereka telah mendengar orang menyebutkan tentang Lautan Kepahitan, Jembatan Surgawi, dan Pantai di sisi lain asteris, mereka tidak mengerti apa artinya. TN asteris dalam buddhisme dikenal sebagai paramita. Pemuda itu menggelengkan kepalanya karena dia juga benar-benar tahu. Dia telah memasuki tempat perlindungan lingsu untuk waktu yang singkat dan belum benar-benar mulai di jalan budidaya. Sepertinya kalian tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini seorang penatua dengan rambut putih namun kulitnya seperti anak kecil muncul di hadapan gunung kecil, lengan bajunya berkibar dan kakinya melayang di atas tanah. Dia sepertinya telah menerbangkan angin untuk tiba di depan pondok jerami dan menganggup ke sisi pemuda yang menyambutnya, kamu bisa pergi. Petik 2 Kamu adalah Yewan dan Pangbo tidak mengenali penatua ini dengan wajahnya yang merah dan rambut putih panjang yang sepertinya abadi-abadi di dunia lain. Saya seorang penatua dari tempat suci lingsu, Wu Qingfeng. Semua murid yang telah bergabung selama tiga tahun atau kurang diajar oleh saya. Petik 2 Salam hormat kepada penatua. Petik 2 Tidak perlu terlalu formal. Petik 2 Penatua yang terhormat dapatkah Anda mengubah isi makanan kami? Jika terus seperti ini bahkan sebelum kita mulai berkultivasi, kita sudah melayang dan menjadi abadi. Makanannya terlalu sederhana dan bahkan melihat belalang akan membuat kita mengeluarkan air liur. Pangbo merengek pahit. Penatua Wu Qingfeng memiliki wajah serius ketika dia berkata, dunia fana dipenuhi dengan keserakahan. Saat memasuki cagar alam abadi tujuan pertama adalah untuk memotong semua ikatan dengan kemewahan, membersihkan tubuh dan jiwa. Jika Anda bahkan tidak bisa melepaskan diri dari akan makanan, di masa depan ketika menghadapi berbagai godaan di jalan keabadian itu tentu akan sulit untuk dilalui. Petik 2 Mendengar Pangbo ini menjadi terdiam. Ye Fan tidak bergabung dengan suaka abadi dan itu bukan tempatnya untuk mengajukan permintaan. Ye Fan dan Pangbo memiliki banyak pertanyaan di dalam hati mereka, tetapi Ye Fan tidak dalam posisi yang baik untuk bertanya dan Pangbo yang sudah menjadi murid suaka lingsu dapat melakukannya tanpa khawatir. Penatua Qingfeng duduk di atas tunggul pohon dan mulai menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ketika sampai pada kultivasi, mereka tidak memiliki pemahaman sama sekali. Lihatlah langit ini, apakah kalian berdua merasa itu tidak bercelah? Tidak ada awan yang bisa dilihat selama seribu li, langit biru tidak bernoda dan secara alami tidak cacat. Ye Fan tidak yakin mengapa Penatua mengajukan pertanyaan seperti itu tetapi karena Penatua menatapnya, dia secara alami menjawab. Salah, ada banyak debu. Penatua Wu Qingfeng membuka telapak tangannya dan berkata, bahkan di antara jari-jariku ada debu yang tak terbatas. Petik 2 Apa, apa artinya? Tanya Pangbo dengan bingung. Penatua Wu Qingfeng tenang seperti makhluk abadi dunia lain ketika dia melanjutkan, menurut kalian, apa debu tak berujung ini? Apa lagi yang bisa terjadi? Tentu saja itu debu. Petik 2 Ini debu, tapi bukan debu. Penatua dengan dingin menyatakan. Aku mengerti bagian, debu itu. Apa maksudnya, namun bukan debu, yang dimaksud. Tanya Pangbo. Ini dunia, dunia yang luas dan tak terbatas. Penatua Wu Qingfeng tidak bisa diganggu saat dia berbicara dengan sangat alami dan tenang. Ini adalah dunia yang luas dan tak terbatas. Kamu tidak bercandakan, Pangbo bingung. Di masa depan kalian berdua akan mengerti. Kotoran, rumput, dan pohon semuanya membentuk satu dunia. Petik 2 Bisakah kamu berbicara lebih langsung? Saya merasa seolah-olah sedang mendengarkan tulisan yang tidak jelas dan meskipun kata-katanya mudah dipahami. Makna mendalam yang terkandung di dalamnya tidak dapat dipahami. Petik 2 Penatua Wu Qingfeng duduk di sana dan dengan dingin tertawa. Mari kita tidak membahas masalah ini hari ini. Yang ingin saya katakan adalah bahwa di dalam langit dan bumi ada debu yang tak berujung dan setiap partikel adalah sebuah dunia. Demikian pula tubuh kita tersusun dengan cara yang sama. Meskipun kita tidak bisa melihat apa-apa ada, gerbang, yang tak berujung dan berlimpah seperti debu tak berujung di langit dan bumi. Tubuh yang tampaknya kecil tetapi berisi, gerbang, yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus membuka gerbang ini dan menemukan, diri sejati, yang sedang dikultivasi. Petik 2 Melihat ekspresi kaget pada keduanya, Penatua Wu Qingfeng seperti air sumur asteris yang tenang dan bertanya, Sekarang, apakah kalian berdua mengerti apa itu kultivasi? TN asteris idiom, tenang dan tenang. Aku sepertinya memahami sedikit dari apa yang baru saja kamu katakan. Petik 2 Itu bagus, terus perlahan mengerti apa artinya. Saat ini saya akan menjelaskan apa itu lautan kepahitan, ada sejumlah teknik yang tak terhitung tetapi semuanya dimulai dari lautan kepahitan untuk memulai jalan abadi. Petik 2 Yang mulia, Anda harus lebih mendalam kali ini. Meskipun mereka belum benar-benar memulai jalur kultivasi, Yevan dan Pangbo memahami bahwa pemahaman awal mereka tentang hal itu sangat penting. Dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, semua melewati proses pertumbuhan dan penuaan. Ada beberapa yang bisa ada selamanya di dunia, abadi sepanjang waktu, kemudian ada yang lahir di pagi hari dan mati di malam hari asteris, dalam satu jentikan jari hidup mereka telah berlalu. Petik 2 TN asteris idiom, hidup berlalu dengan cepat. Yang mulia, apa yang baru saja Anda katakan terlalu membingungkan, apa yang sebenarnya ingin Anda sampaikan kepada kami? Penatua tidak menyalahkan mereka karena mengganggu pidatonya dan menunjuk sebuah pohon kuno di kejauhan, apakah kalian berdua tahu sudah berapa lama itu ada? Tentu saja ada cara untuk mencari tahu. Begitu kita memotongnya dan menghitung jumlah cincin pertumbuhan di dalam batang kita akan tahu. Petik 2 Itu benar, waktu itu tanpa emosi dan akan meninggalkan bekasnya pada semua yang hidup ini. Pohon itu memiliki cincin pertumbuhan dan tubuh kita juga memiliki roda kehidupan. Petik 2 Kami manusia juga memiliki hal-hal ini. Yevan dan Pangbo merasa ini konyol. Kultivasi yang akan saya bicarakan justru berasal dari roda kehidupan di dalam tubuh kita. Bab 39 Bab 39, Roda Kehidupan Semua makhluk hidup memiliki tempat dari mana mereka berasal dan di dalam tubuh manusia kita ada juga tempat seperti itu, di mana semua vitalitas kita berasal. Ini berisi semua esensi di dalam tubuh kita dan dikenal sebagai asal-usul kehidupan atau juga dikenal sebagai roda kehidupan. Penatua Wu Qingfeng menjelaskan dengan tenang. Di mana letak roda kehidupan? Tanya Pangbo. Tepat di bawah angkatan laut. Penatua Wu Qingfeng menunjuk ke bawah pusarnya, posisi itu adalah titik sempurna yang memisahkan tubuh bagian atas dari tubuh bagian bawah. Petik 2 Yevan terkejut dan langsung memikirkan rasio emas di dalam tubuh yang sesuai dengan posisi yang disebutkan oleh sesepuh. Dari bagian bawah kaki ke puncak kepala, proporsi perbandingannya adalah 0.618 dan dipisahkan oleh garis. Ini dikenal sebagai garis emas yang membelah tubuh manusia dan pusar berada tepat di titik itu. Jenis tubuh manusia ini sempurna dalam hal struktur dan proporsi. Ada banyak titik rasio emas di dalam tubuh manusia dan titik-titik ini tepatnya di mana bagian-bagian penting tubuh berada. Sebagai perbandingan, titik rasio emas terbesar di dalam tubuh, di bawah pusar, tampaknya tidak penting. Pada saat ini mendengar sesepuh Wu Qing Feng mengatakan roda kehidupan sebenarnya terletak di sana dan mengandung semua esensi ki di dalam tubuh, Yevan merasa tercerahkan bahwa mungkin titik rasio emas terpenting tubuh adalah benar-benar tempat semua makhluk hidup berasal dari. Roda kehidupan bukanlah titik tunggal melainkan sebuah wilayah dan berdasarkan apa yang dikatakan penatua Wu Qing Feng, pusatnya ada di bawah pusar dan wilayah itu adalah lingkaran di sekitarnya. Wilayah itu seukuran telapak tangan dan semua esensi dalam tubuh disimpan di sini. Penatua Wu Qing Feng tegas dan sungguh-sungguh ketika dia menekankan, roda kehidupan, orang-orang biasa melahirkan anak-anak, orang dauis melahirkan diri sendiri. Inilah dasar-dasar-dasar kultifator. Berdasarkan apa yang dikatakan Penatua Wu Qing Feng, roda kehidupan adalah tempat sumber energi surgawi berada. Jika pembudidaya ingin melangkah ke jalan abadi, itu semua akan dimulai dari sana. Sepanjang kehidupan manusia roda kehidupan mereka terus-menerus mengering. Melewati setiap tahun akan meninggalkan bekas pada roda seperti cincin pertumbuhan di pohon. Ketika tubuh manusia berada di tahun-tahun terakhirnya roda kehidupan akan penuh dengan bekas luka dari berlalunya waktu dan pada saat itu roda kehidupan akan benar-benar hancur. Petik 2. Berapa banyak tanda yang ada di roda kehidupan kita? Yevan dan Pangbo pada awalnya berusia muda 20-an dan sekarang mereka berusia 11 atau 12 tahun. Tubuh mereka telah mengalami perubahan yang menakjubkan dan benar-benar kembali lagi ke masa muda mereka. Ada 11 tanda di roda kehidupanmu. Petik 2. Mendengar kesimpulan ini Pangbo membuka mulutnya dan tertawa keras. Dibandingkan dengan teman-teman sekelas mereka yang telah kehilangan masa muda mereka, apa yang terjadi pada tubuhnya tampaknya menentang kehendak surga dan dia menunjuk ke Yevan, bagaimana dengan dia? Dia sama dengan kukan. Petik 2. Wu Qingfeng sudah tahu tentang fisik Yevan tetapi dia masih memeriksa secara menyeluruh dan menemukan bahwa kesimpulannya mirip dengan yang lain. Roda kehidupan Yevan benar-benar sunyi, lautan kepahitannya sekeras logam surgawi, stabil seperti batu, kokoh dan tak tergoyahkan tanpa ada cara membangun dasar-dasarnya. Petik 2. Fisiknya sangat istimewa dan tidak bisa dilihat. Saya tidak tahu persis berapa banyak tanda yang ada tetapi saya menduga itu harus sama dengan Anda. Setelah mengatakan ini, Penatua Wu Qingfeng memiliki ekspresi aneh ketika dia berkata, esens darah begitu kuat seperti naga sungai, kalau saja dia bisa mengolah. Sayang sekali. Petik 2. Yevan dan Pangbo akhirnya mengerti apa roda kehidupan tetapi masih memiliki banyak pertanyaan di hati mereka. Roda kehidupan adalah dasar para pembudidaya dan jika kita mencapai tingkat budidaya legenda dan melindungi roda kilau dan ketransparanan kehidupan, tanpa bekas luka atau tanda seolah-olah seseorang baru saja lahir, akan ada kesempatan untuk menjadi abadi. Petik 2. Apakah menjadi abadi sangat sulit? Dewa abadi yang dirujuk oleh manusia hanyalah kultifator yang bisa terbang di langit. Apakah benar-benar abadi yang disebutkan dalam legenda benar-benar ada, sulit untuk dikonfirmasi? Berdasarkan apa yang saya ketahui, selama ribuan tahun terakhir di Tanah Tandus Timur yang tak terbatas, belum ada orang yang menjadi abadi. Bisa jadi hanya orang-orang di lingkungan suci, keluarga aristokrat purba yang telah ada sejak zaman kuno atau setan kuno yang mengetahui kebenaran. Petik 2. Penatua yang terhormat, apakah Anda mencoba untuk menghancurkan keyakinan kami? Kami saat ini berada di awal jalan kultifasi tetapi Anda memberitahu kami bahwa makhluk abadi mungkin tidak nyata, ini hanyalah pukulan mental yang sangat besar. Petik 2. Bunga-bunga musim semi tidak akan hidup melewati musim gugur, jangkrik musim dingin tidak akan melewati musim dingin, manusia tidak hidup melewati seratus tahun. Jika mereka dapat hidup selama beberapa ribu tahun dan melanggar prinsip-prinsip surgawi, mereka dapat dianggap dalam arti abadi. Petik 2. Yevan dan Pangbo mengerti apa yang Penatua coba katakan. Sejak hari para penggarap melangkah ke jalan abadi dan mulai berkultifasi mereka sudah melampaui manusia normal. Para ahli bisa hidup hingga beberapa ribu tahun, melanggar aturan surga. Meskipun mereka tidak bisa menjadi abadi pada akhirnya, perjuangan mereka dalam hidup tidak sia-sia karena mereka telah melanggar peraturan surga dan mengubah nasib mereka. Sebenarnya, aku belum benar-benar menyangkal keberadaan makhluk abadi. Sebaliknya, saya merasa bahwa kita tidak dapat memahami dunia itu. Petik 2. Setelah itu, Yevan dan Pangbo melanjutkan pertanyaan mereka dan Penatua dengan sabar menjawab pertanyaan mereka. Aku sudah mendengar begitu banyak orang menyebut lautan kepahitan. Apa sebenarnya itu? Itu adalah lautan kepahitan yang tak berujung yang menyelubungi roda kehidupan. Petik 2. Apa maksudmu? Yevan dan Pangbo tidak mengerti. Ketika para pembudidaya mencapai tingkat budidaya tertentu, di dalam roda kehidupan seukuran telapak tangan kecil, ada dunia nyata di mana lautan kepahitan berasal dan ada bersama dengannya. Bisakah Anda jelaskan lebih lengkap apa hubungan antara roda kehidupan dan lautan kepahitan? Mereka juga tampaknya berada di tempat yang sama. Petik 2. Lautan kepahitan dan roda kehidupan hidup berdampingan. Untuk lebih tepatnya, lautan kepahitan telah merendam roda kehidupan dan di samping berlalunya waktu mengenakan roda kehidupan, lautan kepahitan juga perlahan menggigitnya. Petik 2. Jadi itu sebabnya ada pepatah menahan lautan kepahitan. Penatua Wu King Feng menganggup dan berkata, itu benar, dasar-dasar semua pembudidaya dimulai dari roda kehidupan. Salah satu tujuan dari semua pembudidaya adalah untuk menahan lautan kepahitan. Petik 2. Yevan dan Pangbo terkejut dan berkata, berdasarkan apa yang Anda katakan, lautan kepahitan tidak ada habisnya dan menenggelamkan roda kehidupan. Bagaimana mungkin kita bisa menahannya sepenuhnya? Petik 2. Itu benar, tidak ada akhir untuk bertahan dan bahkan pembudidaya ahli dengan bakat menakjubkan yang hidup selama beberapa ribu tahun atau bahkan lebih dari 10 ribu tahun hanya dapat berubah menjadi debu. Penatua Wu King Feng memiliki ekspresi antisipasi ketika dia berkata, menurut legenda, makhluk abadi yang sejati harus sepenuhnya menahan lautan kepahitan dan mengubahnya menjadi oasis kehidupan, satu tetes saja sudah cukup untuk memberi kehidupan kepada orang mati dan memberi daging hanya tulang belulang. Petik 2. Ai, itu hanya ada di legenda. Apakah makhluk abadi benar-benar ada masih merupakan pertanyaan besar? Pangbo menghela napas ketika berkata, saya pikir Anda harus memberi tahu kami hal-hal yang benar-benar ada. Petik 2. Tidak ada akhir untuk menahan lautan kepahitan dan jika para pembudidaya ingin menjalani kehidupan yang berkepanjangan mereka tidak dapat terkurung dalam lautan kepahitan. Penatua Wu King Feng memiliki cahaya yang bersinar-bersinar dari matanya ketika dia melanjutkan, menciptakan kehidupan di dalam lautan kepahitan, menghasilkan kekuatan hidup yang kuat dan berkembang di dalam kehampaan. Kembangkan pembuluh nadi spiritual, bangun jembatan atas dan pahami pantai lainnya. Inilah akhir dari lautan kepahitan. Petik 2. Ye Fan merenung sejenak dan merasa bahwa dia masih tidak mengerti ketika dia bertanya, lautan pahit menenggelamkan roda kehidupan, keduanya dapat dikatakan hidup berdampingan. Jika kita mengembangkan jembatan spiritual dan mencapai pantai lain untuk melarikan diri dari lautan kepahitan, bukankah itu berarti kita juga melarikan diri dari roda kehidupan? Bukankah disitulah letak dasar seorang kultifator? Bisakah kita melarikan diri darinya? Petik 2. Setelah mendengar penatua ini, Wu Qing Feng mengangguk sebagai penghargaan ketika dia berkata, saya telah mengatakan bahwa roda kehidupan adalah dasar dari seorang kultifator. Disinilah semua fundamental ditemukan tetapi saya tidak pernah mengatakan bahwa selain itu tidak ada area lain. Petik 2. Mata Pangbo tumbuh lebih besar ketika dia bertanya, masih ada sesuatu yang lain. Jika Anda ingin menjadi abadi, hanya mengolah roda kehidupan tidak cukup. Jembatan spiritual akan memungkinkan seseorang untuk melampaui lautan kepahitan dan terhubung ke area krusial misterius lainnya di dalam tubuh. Petik 2. Mungkinkah hanya ada satu roda kehidupan? Ada yang lain? Atau bisa juga dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia ada beberapa hal yang mirip dengan roda kehidupan? Yevan heran. Jika Anda ingin menjadi ahli di puncak dunia, mengolah roda kehidupan sampai ke titik ekstrim sudah cukup. Namun, jika Anda ingin menjadi abadi, hanya mengolah roda kehidupan akan jauh dari cukup. Setelah mengatakan ini, Penatua Wu King Feng menggelengkan kepalanya karena bahkan dia tidak tahu apakah makhluk abadi benar-benar ada. Dia kemudian melanjutkan, bahkan talenta tak tertandingi yang mengolah seluruh hidup mereka akan menemukan bahwa mengolah roda kehidupan itu cukup dan memiliki manfaat yang tak ada habisnya. Ingin menumbuhkan pembuluh darah spiritual, membangun jembatan di atas kepala dan mencapai sisi lain dari pantai untuk mencapai kehidupan yang panjang tidaklah sesederhana itu. Kalian berdua seharusnya tidak melihat terlalu jauh ke depan dan ingat bahwa fondasi yang kuat adalah dasar untuk semua ini dan yang paling penting. Petik 2. Bab 40, Dao Scripture Waktu berlalu dan dalam sekejap mata tiga bulan telah berlalu. Ye Fan dan Pang Bo secara bertahap mulai terbiasa dengan gaya hidup di sini. Perubahan ini dimulai dari ideologi pribadi mereka ketika mereka perlahan menerima keadaan mereka. Dalam periode waktu ini, keduanya tidak berlatih kultivasi apapun dan hanya menyerap pengetahuan serta merenungkan jalan mereka di masa depan. Penatua Wu King Feng tidak memburu mereka dan memberikan berbagai pengalaman dan wawasan yang berbeda kepada mereka. Ini sangat penting bagi Ye Fan dan Pang Bo dan butuh satu bulan penuh lagi sebelum akhirnya mereka merasa telah mengintegrasikan dan memahami pengetahuan dan bisa mulai di jalur kultivasi. Roda kehidupan dan lautan kepahitan hidup berdampingan sebagai satu, menumbuhkan roda kehidupan seseorang juga mengolah lautan kepahitan. Dari sini dapat ditafsirkan bahwa penanaman dimulai dari lautan kepahitan. Petik 2. Kultivasi adalah proses yang sulit terutama langkah awal menuju jalan abadi. Pasti ada seseorang yang harus dibimbing kalau tidak, orang tidak akan tahu harus mulai dari mana dan bagaimana mengambil langkah pertama itu. Dalam dua bulan mendatang saya akan membantu Anda berdua melangkah ke jalan abadi, secara resmi memungkinkan Anda untuk menjadi pembudidaya. Setelah itu saya tidak akan berada di sana untuk mengajar Anda secara individual dan Anda harus pergi sebelum tebing lingsu dan mendengarkan seni mistis dengan yang lain. Petik 2. Meskipun Ye Fan tidak bergabung dengan suaka lingsu, Penatua Wu Qing Feng tidak meminta dia untuk pergi ketika dia mengajar dan memperlakukan Pangbo dan dia sebagai satu kesatuan. Penatua tahu bahwa meskipun Ye Fan bertahan di jalur kultivasi, tidak akan ada buah. Sejak zaman kuno, fisik Ye Fan dikenal sebagai tubuh surgawi pertama di dunia, tetapi hari ini hanya tubuh yang lumpuh. Bagi para pembudidaya mengambil langkah awal mereka ke jalan abadi, menempa fondasi yang kuat adalah yang paling penting dan hanya dengan cara ini mereka dapat naik ke ketinggian yang lebih besar di masa depan. Penatua Wu Qing Feng mengambil bagian dari apa yang dikatakan sebagai teknik dasar terhebat di dunia. Kitab Suci Dao, yang berani menyebutkannya sudah cukup untuk berbicara banyak, itu mencatat tulisan Suci Dao besar dan merupakan teknik tertinggi. Legenda mengatakan bahwa itu adalah klasik abadi. Di wilayah Batlands Timur yang luas dan tak terbatas, hanya beberapa kitab suci kuno yang hanya dapat dianggap memiliki kekuatan yang sama dan tidak ada yang bisa sepenuhnya melampaui itu. Jelas bahwa tempat kediaman lingsu tidak mungkin memiliki yang asli, sebagai tempat kudus abadi itu tidak memiliki akar semacam itu dan apa yang mereka miliki hanyalah bagian pengantar saja. Selain itu, bagian pengantar ini bukan satu-satunya salinan di negara yang jika tidak akan menarik bencana ke sekte mereka. Tidak ada pertanyaan bahwa bagian pengantar adalah jenis informasi terbaik untuk murid yang memiliki bakat luar biasa. Itu membuat fondasi mereka menjadi luar biasa solid dan akan sangat bermanfaat untuk budidaya masa depan mereka. Meskipun bagian ini yang memegang kunci kesuksesan untuk fondasi seseorang sangat berharga, sejak dulu itu bukan lagi rahasia satu keluarga dan penatua Wu King Feng tidak perlu menyimpannya dari Ye Fan. Inilah mengapa dia memutuskan untuk memberikannya kepada dua orang ini. Memang tulisan suci kuno yang mendalam dan mendalam, jika tidak namanya tidak akan bergema di tanah tandus timur selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Bagian pengantar ini saja mengandung doktrin yang tak terhitung jumlahnya, itu hanya beberapa ribu kata tetapi penatua Wu King Feng membutuhkan setengah bulan sebelum menjelaskan semua seluk-beluk yang terkandung di dalamnya. Setiap kalimat dalam adalah mendalam dan wawasan yang tak terhitung jumlahnya terkandung di dalamnya. Itu dijelaskan pada budidaya kepuncak mutlak dan bahkan para ahli yang melihat bagian pengantar ini akan menghela nafas, dasar-dasar kultivasi sebenarnya bisa sangat mendalam. Ye Fan dan Pangbo berkultivasi dengan sungguh-sungguh setiap hari, mengikuti apa yang dikatakan di dalam, mereka pertama-tama harus merasakan roda kehidupan di dalam tubuh mereka dan membimbing esensi ki mereka untuk mengocok lautan kepahitan mereka. Selama proses ini, ada metode-metode misterius alami untuk merasakan roda kehidupan dan teknik pemandu yang berdiri di atas masa asteris. TN asteris idiom, sangat bagus. Namun ini masih kurang dan dengan hanya bergantung pada diri sendiri untuk mengolahnya, akan sulit untuk menembus penghalang pertama ke jalan abadi. Seseorang juga perlu membantu menggunakan, ki abadi, mereka untuk membimbing. Penatua Wu Qingfeng secara pribadi melakukannya setiap hari dan tubuhnya mengedarkan fondasi yang merupakan kunci keberhasilan yang ditulis dalam waktu sementara tangannya menekan Ye Fan dan Pangbo tepat di bawah pusar. Lebih dari 10 hari kemudian Pangbo akhirnya merasakan roda kehidupan di dalam tubuhnya dan dalam beberapa hari berikutnya ia mulai perlahan-lahan mencoba membimbing esensi ki yang tersembunyi di dalam roda kehidupan untuk menghantam lautan kepahitan. Ye Fan, di sisi lain, tidak memperoleh hasil dan roda hidupnya tidak dapat disangkal diam, wilayah itu kokoh seperti logam surgawi dan bahkan dengan kekuatan sesepuh Wu Qingfeng ia tidak dapat menggunakan, ki abadi, untuk masuk dan jelas tidak bisa membantu membimbing. Sangat sulit untuk membayangkan mengapa ada tubuh seperti itu. Penatua Wu Qingfeng mengerutkan kening karena dia akhirnya tidak punya pilihan selain menyerah. Dia telah mengedarkan semua esensi ki di dalam tubuhnya untuk mi roda kehidupan dalam tubuh Ye Fan tetapi tidak ada reaksi. Penatua terhormat Anda harus membantu Ye Fan, siapa tahu mungkin di saat berikutnya itu akan berhasil. Pangbo melihat bahwa Penatua Wu Qingfeng menyerah dan bergegas memohon. Ai, bukannya aku tidak mau membantu tapi itu tidak mungkin. Dengan fisiknya, tidak ada yang bisa membantu membimbingnya dan dia hanya bisa bergantung pada dirinya sendiri. Penatua Wu Qingfeng menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa seperti ini? Kenapa kamu tidak mencoba lagi? Pangbo mencoba memohon sekali lagi. Sejak zaman kuno fisik ini telah dikenal sebagai tubuh surgawi nomor satu, tentu saja itu bukan sesuatu yang bisa aku mengerti dan pasti ada banyak rahasia yang tidak diketahui orang. Hanya saja kita tidak tahu alasannya dan dengan demikian sulit bagi tubuh ini untuk sekali lagi bangkit menjadi mulia. Apakah teknik kultivasi khusus diperlukan atau alasan lain adalah penyebabnya? Itu hanya sulit untuk ditentukan. Petik 2 Pada saat ini, Ye Fan masih dalam meditasi tenang dan belum bangun. Pangbo melanjutkan, Penatua yang terhormat saya merasa bahwa Anda harus menganalisis dengan cermat lagi. Jika Anda menemukan apa alasannya, mungkin keunggulan tubuh surgawi nomor satu dapat melihat cahaya hari lagi. Pada saat itu tempat perlindungan Ling Su akan segera terkenal. Penatua Wu Qing Feng telah hidup lama dan jelas memahami urusan dunia, bagaimana dia bisa terombang-ambing oleh kata-kata sederhana itu. Dia tertawa ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak zaman kuno, fisik yang unik ini telah muncul beberapa kali dan bahkan tempat-tempat suci yang jauh lebih kuat tidak memiliki cara, dengan hanya tempat perlindungan Ling Su kami dan akar dangkal yang Anda pikir kami berdiri sebuah kesempatan. Pada saat ini, sesepuh Wu Qing Feng tiba-tiba memiliki perasaan aneh dan mengangkat tangannya untuk menekan Ye Fan tepat di bawah pusarnya. Dia mengumpulkan esensi ki di dalam tubuhnya dan mulai menyelidiki. Bagaimana itu dihormati tetua? Apakah ada harapan? Pang Bo segera bertanya. Setelah waktu yang lama, Penatua Wu Qing Feng tampak kehabisan tenaga ketika dia mengambil tangannya dan menggelengkan kepalanya, roda kehidupan dan lautan kepahitan tetap sekokoh logam surgawi, diam dan hening tanpa fluktuasi. Namun, saya merasakan sesuatu yang unik, esensi darah di dalam tubuhnya sepertinya menjadi lebih kuat dan karena tersembunyi di dalamnya, sangat sulit untuk dideteksi. Sebelumnya ada beberapa fluktuasi kecil yang berhasil saya deteksi. Petik 2. Esensi darah menjadi lebih kuat. Pang Bo bingung. Itu benar, kalian berdua memiliki kebetulan untuk menemukan buah suci di tanah terlarang dan juga minum air dari mata air suci. Anda telah menumpahkan tubuh fana Anda dan bertukar tulang Anda dan mengalami transformasi besar, esensi darah menjadi sangat kuat. Pada titik ini, Penatua Wu Qing Feng memiliki ekspresi bingung dan berkata, selama beberapa hari terakhir, dia belum mengalami kemajuan dalam pengembangan kurang dari Tao Scripture lebih besar dari. Dia tidak bisa mendapatkan respons dari roda kehidupan tetapi saat ini, esensi darahnya tampaknya tidak terbatas dan bahkan lebih kuat daripada esensi darah Anda sendiri. Petik 2. Pang Bo tertegun ketika berkata, tidakkah Anda mengatakan bahwa itu dikenal sebagai teknik fondasi terkuat dan merupakan klasik abadi dari legenda. Itu harus memiliki fokus yang kuat dan karena bagian pendahuluan digunakan untuk mengolah roda kehidupan, bagaimana mungkin kultifasinya mempengaruhi esensi darahnya. Petik 2. Ini, Penatua Wu King Feng mengerutkan kening karena dia tidak bisa membuat kepala atau ekor dari situasi ini. Pada saat ini, Ye Fan membuka matanya saat tatapannya tampak memancarkan cahaya surgawi, dan dia tampaknya penuh dengan kekuatan, energi dan semangat. Melihat ekspresinya yang penuh semangat dan vitalitas, Penatua Wu King Feng merasa lebih bingung dan bertanya, apakah Anda berhasil merasakan roda kehidupan Anda? Ye Fan menggelengkan kepalanya dan dengan jujur menjawab, tidak. Petik 2. Kalau begitu, apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa? Penatua terus bertanya. Ye Fan tidak ingin menyembunyikan apapun karena Penatua itu benar-benar baik kepadanya dan terus-menerus mencoba yang terbaik untuk membantunya. Dia tidak menahan diri karena fisiknya yang unik dan tidak menunjukkan bentuk prasangka atau diskriminasi apapun, melainkan menggunakan kis spiritual dalam jumlah besar setiap hari untuk membantunya. Meskipun saya belum berhasil merasakan roda kehidupan, saya merasa bahwa seluruh tubuh saya nyaman dan rileks dan penuh dengan energi. Apakah Anda merasa ada perubahan? Penatua Wu King Feng kemudian bertanya. Rasanya seolah ada kekuatan yang tak ada habisnya di dalam tubuhku. Setelah mengatakan ini, Ye Fan mengangkat batu besar di samping pondok jerami dan tampaknya hampir tidak menggunakan kekuatan apapun untuk melakukannya. Penatua Wu King Feng menarik nafas dalam-dalam ketika dia berkata, kamu terlihat sangat mudah tetapi kekuatan satu tangan tampaknya memiliki setidaknya beberapa ribu jin, jika kedua tangan digunakan kekuatanmu akan seperti gajah. Petik 2 Di sisi Pang Bo terkejut, ia telah melalui perubahan yang sama seperti Ye Fan dalam kembali ke masa muda mereka dan berpikir bahwa perbedaan dalam kekuatan mereka sangat kecil. Mengejutkan mengetahui bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan surgawi Ye Fan. Penatua Wu King Feng memiliki ekspresi bingung ketika dia pergi. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ini terjadi. Ye Fan tidak bisa merasakan kehadiran roda hidupnya tetapi dengan kondisinya saat ini, bisakah dia masih dianggap manusia normal. Setelah sesepuh meninggalkan Ye Fan tiba-tiba mulai berlari dan tampak seperti angin kencang bertiup melalui gunung kecil. Ekspresi Pang Bo terperangah ketika berkata, kekuatanmu tidak hanya meningkat dengan margin besar, bahkan kecepatanmu sudah naik ke level lain. Pada hari-hari berikutnya, Penatua mengajar dengan lebih tulus karena dia tidak lagi dapat melanjutkan mengajar secara individual seperti ini di masa depan. Setelah beberapa waktu, Ye Fan dan Pang Bo harus bergabung dengan yang lain dan pergi ke tebing lingsu untuk mendengarkan seni mistis. Tuan akan membimbing mereka melalui penghalang pertama, begitu mereka secara resmi melangkah ke jalan abadi mereka harus benar-benar bergantung pada diri mereka sendiri. Suaka lingsu akan menyediakan seni mistik dan cairan obat, seperti untuk pertanyaan apapun tentang seni mistik atau pertanyaan yang mereka miliki, ini harus disatukan dan ditanyakan. Para Penatua sendiri juga harus mengolah dan tidak punya banyak waktu dan energi untuk mengajar secara individu. Tidak akan lama sebelum kalian berdua harus pergi ke tebing lingsu. Ketika Anda berada di sana cobalah untuk menjadi Loki, jika Anda bisa tahan, tahan saja, jangan bertindak gegabuh. Petik 2 Terima kasih telah menonton!